9 Star Hegemon Body Arts Season 41 Bab 401 Jawab Atau Mati Longchen melawan dengan kekuatan penuhnya, tapi pedang itu masih perlahan turun ke arahnya, menyebabkan darah mengalir dari bahunya. Bas! Ketika darah Longchen mewarnai pedang itu, pedang itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan nyaring. Sama seperti Longchen berpikir bahwa hari ini adalah hari kematiannya, kekuatan mengerikan yang datang dari pedang itu menghilang. Kekuatan garis keturunan yang familiar, aura yang familiar. Kerangka itu, yang hanya menyerang dengan gila dan tanpa ampun sejak awal, sekarang tiba-tiba berbicara. Baik Longchen dan Yue Xiaokian terkejut. Kerangka ini sebenarnya mampu berbicara, dan juga mampu berpikir. Lalu apakah itu tidak mati? Pedang itu perlahan terangkat dari bahu Longchen. Tengkorak itu memandang mereka berdua. Meskipun tidak ada mata, mereka berdua tahu itu sedang memeriksa mereka. Diperiksa oleh kerangka, terutama kerangka sekuat ini, bahkan menyebabkan Longchen merasa kedinginan. Adapun Yue Xiaokian, tubuhnya menggigil karena dia jelas jauh lebih takut. Apakah kamu menginginkan pedangku? Akhirnya, setelah lama menatap, kerangka itu membuka mulutnya lagi. Namun, dari mana suara itu berasal, Longchen tidak tahu. Mulutnya tidak pernah bergerak. Batuk, senior salah paham. Saya baru saja melihat ada banyak debu di pedangnya, dan sebagai orang yang bersih, saya hanya ingin membantu Anda membersihkannya sedikit, Longchen tertawa. Dia takut itu tidak akan berbicara lagi, tetapi sekarang setelah itu, ketakutan Longchen berkurang dan dia merasakan harapan untuk bertahan hidup hari ini. Saat dia mengeluarkan omong kosong dari mulutnya, kepalanya dengan panik memikirkan bagaimana dia bisa melarikan diri. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu, jawab kerangka itu dengan dingin. Ai, saya ingin pedang Anda, Longchen hanya bisa mempertebal kulitnya. Mengapa? Karena kami dari profesi yang sama. Petik 2. Kerangka itu sekali lagi turun ke dalam keheningan. Siapa yang tahu apakah kepalanya telah berkarat atau tidak, tapi sepertinya butuh waktu untuk memulainya. Adapun Longchen dan Yue Xiaokian, mereka tidak berani bergerak. Mereka hanya dengan patuh menunggu. Waktu sepertinya melambat, menyiksa mereka. Senior, apakah kamu sudah tertidur? Tanya Longchen hati-hati. Tetapi bahkan setelah menunggu beberapa saat, masih belum ada tanggapan. Longchen senang dan melirik Yue Xiaokian. Yue Xiaokian akhirnya menjadi sedikit lebih pintar, dan dia tahu Longchen berkata untuk pergi diam-diam. Mereka berdua perlahan, tanpa membuat suara, mulai berputar. Tetapi bahkan sebelum mereka bisa mengambil langkah, kerangka itu sekali lagi berbicara. Jika Anda menginginkan pedang saya, itu tidak masalah. Anda hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan saya. Petik 2. Longchen dan Yue Xiaokian menegang. Yue Xiaokian hampir menjerit kaget. Perasaan ini terlalu menakutkan. Iya, Longchen tahu bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri dari kerangka ini jika tidak ingin melepaskan mereka. Jadi apa gunanya menjadi pengecut? Jika pengecut bisa menyelamatkan hidupnya, Longchen tidak akan keberatan bertindak pengecut untuk sementara waktu. Tapi itu tidak berguna melawan kerangka yang kuat ini. Apakah era kegelapan telah berlalu? Tanya kerangka itu. Longchen tercengang. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab itu? Tapi tiba-tiba, Yue Xiaokian membuka mulutnya. Sudah lewat delapan zaman yang lalu. Petik 2. Delapan zaman. Sudah lama. Lalu apa hasil akhir dari pertempuran itu? Tengkorak itu menghela nafas sebelum melanjutkan bertanya. Motherstar runtuh, berubah menjadi jutaan debu. Tempat kita saat ini adalah salah satu tempat yang penuh debu, jawab Yue Xiaokian. Mendengar ini, Longchen merasa seperti tersesat dalam kabut. Dia tahu apa yang diwakili oleh zaman. Itu adalah satuan waktu dari zaman kuno. Satu zaman adalah 10 juta tahun. Di zaman itu, pernah ada sejenis pohon yang disebut Epoch Pine Tree. Setiap seribu tahun, pohon itu akan menumbuhkan kerucut pinus. Dan ketika ada 10 ribu kerucut pinus, pohon pinus Epoch akan segera layu sampai mati. Tapi 10 juta tahun kemudian, pohon pinus Epoch akan terlahir kembali. Kehidupan dan kematiannya tepat 20 juta tahun. Begitulah umur pohon pinus Epoch telah menjadi pengukuran waktu yang sederhana dan jelas di zaman kuno. Namun, sebagai unit pengukuran, zaman tidak lagi digunakan di dunia saat ini. Itu waktu yang terlalu lama. Dikatakan bahwa di zaman kuno, umur seorang kultifator praktis tidak terbatas. Tapi di era saat ini, umur manusia biasa kurang dari 100 tahun. Hanya dengan mencapai alam siantian umur Anda akan diperpanjang hingga seribu tahun. Tapi meski begitu, umur panjang seperti itu, dalam menghadapi zaman, terlalu pendek. Adapun Motherstar dan era kegelapan, itu adalah istilah tak terduga yang belum pernah didengar Longchen sebelumnya. Tubuh kerangka itu bergetar sedikit, tampak sangat kesal dengan hasil itu. Dunia utama God Selling, dengan ribuan ras dan ahli yang tak terhitung jumlahnya, runtuh. Dan bahkan Motherstar pun hancur. Suara kerangka itu penuh dengan kengganan dan kepahitan yang tak ada habisnya. Nak, beritahu aku. Bagaimana situasi ras barbar? Um, Yue Xiaokian tidak tahu harus berkata apa. Dia agak takut. Katakan padaku yang sebenarnya. Teriak kerangka itu. Senior, ketika Motherstar dihancurkan, ribuan ras mengalami bencana yang menghancurkan. Beberapa dari mereka sudah berpihak pada sisi lain, dan untuk ras barbar. Suara Yue Xiaokian menjadi pelan. Apa yang terjadi? Kerangka itu bertanya dengan panik. Ras barbar berjuang sampai mati, menolak untuk tunduk bahkan sampai akhir. Mereka bertempur sampai prajurit terakhir mereka. Bahkan Dewa Barbar saat itu pun jatuh. Petik dua. Apa? Mustahil. Ahahaha. Petik dua. Kerangka itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menyayat hati, dan energi yang menakutkan meledak keluar. Baik Longchen dan Yue Xiaokian terlempar ke belakang dengan menyedihkan kekejauhan, keduanya memuntahkan darah. Sekarang kerangka itu tampaknya menjadi singa yang ganas dan geram, tubuhnya meneru-deru dengan niat membunuh. Aku tidak percaya kamu. Kamu berbohong. Dewa Barbar yang agung tidak mungkin mati. Kerangka itu menyerang mereka berdua, mengarahkan pedangnya ke Yue Xiaokian. Yue Xiaokian tersambar auranya, sekali lagi muntah darah. Wajahnya pucat seperti kertas, matanya dipenuhi teror. Apakah kamu sudah cukup? Longchen tiba-tiba muncul di depan Yue Xiaokian dan menunjuk ke kerangka, mengutuk, apakah kamu mencoba untuk memamerkan kekuatanmu kepada seorang gadis kecil yang lemah? Jika Anda benar-benar memiliki kekuatan sejati, Anda tidak akan berada dalam kondisi tidak hidup tidak mati saat ini. Petik 2. Bocah kecil, apakah ingin mati? Mengamuk kerangka, mengarahkan pedangnya ke Longchen. Jadi bagaimana jika saya ingin mati? Setidaknya itu lebih baik daripada seorang pengecut yang secara acak mengamuk. Apakah kamu laki-laki? Aku meludahimu. Longchen tahu mereka pasti akan mati hari ini, jadi dia lebih suka berhati-hati terhadap angin, dan dia dengan kejam meludahi kerangka itu. Bahkan dalam menghadapi ahli menakutkan dari zaman kuno ini, kesombongan di tulang Longchen tidak akan mengizinkannya untuk menundukkan kepalanya. Arogansi khusus di kedalaman jiwanya tidak dapat menahan dipandang rendah oleh seseorang seperti dia hanya seekor semut, dan akhirnya meletus. Huff! Tubuh Anda memiliki aura ras barbar saya. Anda seharusnya bertemu seseorang dari ras barbar saya. Kamu berani mencoba menipuku. Petik 2 Sebuah cakar kerangka meraih Longchen sebelum dia sempat menghindar. Itu mengatupkan tenggorokannya dan mengangkat Longchen dari tanah. Bicaralah, apa kebenarannya? Lepaskan Longchen. Yue Xiaokian sepertinya menjadi gila, dan dia benar-benar menyerang kerangka itu. Berengsek. Dengan lambayan tangannya, Yue Xiaokian dikirim terbang. Kau lah yang harus pergi. Kemarahan Longchen melonjak. Meskipun kelelahan, cincin surgawinya sekali lagi muncul, dan sebuah bintang berkedip di matanya. Dia berjuang sekuat tenaga melawan lengan itu. Tapi lengan itu lebih keras dari baja. Longchen tidak bisa mengalah. Sebaliknya, lengannya yang terguncang begitu keras hingga mereka merasa seperti akan patah. Tiba-tiba, Longchen terkejut menemukan bahwa kerangka itu melepaskannya. Ia kemudian mundur selangkah dan benar-benar menggunakan pedangnya sendiri untuk memotong salah satu lengannya. Setelah memotong lengannya sendiri, kerangka itu meminta maaf. Maaf, pewaris sembilan bintang. Saya berharap lengan ini bisa menggantikan penghujatan saya terhadap Anda. Petik 2 Baik Longchen dan Yue Xiaokian sekarang benar-benar tercengang. Mereka tidak mengerti penyakit gila apa yang tiba-tiba diderita kerangka itu. Tengkorak itu berkata kepada Longchen, maafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya terhadap Anda. Saya sangat ingin tahu tentang ras barbar saya. Petik 2 Jantung Longchen berdebar kencang. Mengatakan dia tidak takut adalah omong kosong. Namun, dia menolak untuk hanya berbaring menunggu kematian. Saya benar-benar tidak mengenal siapapun dari ras barbar Anda, katanya tanpa daya. Pikirkan baik-baik, pasti ada seseorang yang dekat dengan Anda yang sesuai dengan karakteristik ras barbar saya. Persepsi saya tidak mungkin salah. Meskipun aura itu sangat redup, itu pasti ada. Petik 2 Mungkinkah Wilde? Longchen tiba-tiba teringat pada Wilde. Tapi sepertinya satu-satunya kesamaan adalah mereka berdua tinggi. Itu terlalu dibuat-buat. Longchen buru-buru memberitahu kerangka tentang Wilde. Apakah itu benar atau tidak? Selama itu tidak membuat marah orang yang tidak menentu ini. Tidak apa-apa. Hahaha, aku tahu itu. Ras barbar saya memiliki berkah dewa. Itu pasti tidak akan padam. Dia adalah benih ras barbar saya. Hahaha. Kerangka itu tidak bisa menahan untuk mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa. Suaranya penuh kegembiraan. Tentang sebelumnya, maafkan aku. Tengkorak itu meminta maaf kepada Yue Xiaokian. Uh, tidak masalah, Yue Xiaokian masih sedikit takut dan bersembunyi di belakang Longchen. Dia benar-benar takut pada kerangka ini. Sebagai prajurit dari ras barbar, saya sudah mati selama bertahun-tahun. Meskipun lukaku sangat berat saat itu, aku menyembunyikan jiwaku di dalam blood drinker. Aku tahu tentang kemampuan manusia iblis bersayap dua untuk bangkit kembali. Dengan cara ini, ketika mereka hidup kembali, mereka akan menyerang saya, dan saya akan bertengkar lagi dengan mereka. Huff. Aku hanya bisa membunuh mereka sekali saat aku masih hidup. Tetapi bahkan dalam kematian, saya juga bisa membunuh mereka di lain waktu. Sayangnya, karena ini, jiwaku memasuki kondisi bingung. Saya hanya bisa membantai menurut Naluri. Jika aroma darah Anda tidak membangunkan saya, saya akan terus tenggelam dalam kebobrokan, jadi terima kasih Dewa, kata kerangka itu. Itu semua adalah masalah kecil. Tanpa bertengkar, bagaimana Anda bisa berteman? Dan karena kita berteman, apakah senior merasa tempat ini terlalu suram? Bagaimana kalau kamu keluar jalan-jalan dengan adik laki-laki? Tapi, sekarang merasa tidak ada bahaya lagi, Long Chen segera kembali ke dirinya yang buruk. Jika dia bisa mengeluarkan kerangka yang menakutkan ini, bukankah dia akan bisa menyapu seluruh dunia rahasia? Bukankah magikal bis peringkat lima itu akan disembelih seperti ayam? Tapi kerangka itu menggelengkan kepalanya, mendesah, kekuatan spiritual ku akan menghilang dengan cepat. Namun, sebelum saya pergi, saya akan memberi Anda sedikit keberuntungan. Itu bisa dihitung sebagai kompensasi atas kekasaran saya sebelumnya kepada Anda. Petik 2 Setelah mengatakan itu, kerangka itu membawa Long Chen lebih dalam ke dalam jurang. Bab 402 banding 402 Saat itu, aku bertempur berdarah sepanjang waktu. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak iblis yang kubunuh. Tetapi ketika pertarungan akhirnya berakhir, ketika saya hampir mati, saya memperhatikan hal tertentu. Petik 2 Pakar Ras Barbar membawa mereka berdua ke depan. Tidak jauh dari mereka ada gunung tulang yang bahkan lebih besar dari gunung sebelumnya. Melihat ukurannya, tidak akan kurang dari seribu kerangka ditumpukan itu. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Tapi dengan ahli Ras Barbar memimpin jalan, Long Chen dan Yue Xiaokian hanya bisa mengumpulkan keberanian mereka. Manusia iblis bersayap dua ini tidak dibunuh olehku. Petik 2 Long Chen dan Yue Xiaokian terkejut mendengarnya. Jika dia tidak membunuh mereka, lalu siapa? Ketika mereka sudah cukup dekat, tumpukan tulang itu tiba-tiba bergoyang, dan kerangka iblis bersayap dua yang tak terhitung jumlahnya terbangun, semuanya akan menyerang mereka. Ahli Ras Barbar mendengus dan dengan lambayan pedangnya, gambar pedang berwarna darah terbang seperti pedang surgawi, memotong kekosongan. Gelombang besar manusia iblis itu semuanya terpotong menjadi pecahan tulang oleh serangan tunggal ini. Kekuatan yang terkandung di dalam pedang itu telah melampaui batas pemahaman Long Chen. Long Chen dan Yue Xiaokian saling melirik, masing-masing melihat keterkejutan orang lain. Yue Xiaokian juga dipenuhi rasa takut yang masih ada. Di saat yang sama, keduanya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dia melepaskan serangan seperti itu saat itu, mereka berdua akan langsung musnah. Inti iblis yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Long Chen dan Yue Xiaokian pergi untuk mengumpulkan mereka dengan cepat. Ahli Barbar itu memperhatikan, Percepat, saya tidak punya banyak waktu tersisa. Petik 2 Long Chen buru-buru menarik Yue Xiaokian, artinya inti iblis tidak akan bisa melarikan diri, jadi tidak perlu mengumpulkan mereka dengan cemas. Keduanya terus mengikuti ahli Ras Barbar. Sekarang setelah kesadarannya pulih, dia tidak lagi bertarung secara naluriah, tetapi menggunakan semacam energi yang tidak dikenal Long Chen untuk melepaskan serangan kuat yang secara praktis tidak dapat diblokir. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak meratapi. Kalau saja dia bisa mengeluarkan ahli seperti itu, maka dia bisa dengan mudah menghancurkan biara pertama. Dengan gelombang pedangnya yang lain, lebih banyak iblis yang hancur berkeping-keping. Seharusnya di sini. Namun, saya sudah mati, jadi saya tidak bisa merasakannya. Kalian berdua harus mencoba untuk melihat apakah anda dapat merasakan fluktuasi yang aneh di sini. Segera, pakar Ras Barbar kehabisan waktu. Fluktuasi. Itu di sini. Long Chen bisa merasakan fluktuasi aneh 300 meter di bawah tanah. Ada aura kuat yang dilepaskan dari sana yang bisa membuat jiwa seseorang menggigil. Ahli Ras Barbar menebas tanah tempat Long Chen menunjuk, menyebabkan batu dan tanah beterbangan. Pada saat yang sama, benda seukuran telapak tangan terbang keluar. Benda itu bersinar terang, melepaskan cahaya hijau. Itu adalah skala yang melayang di udara di depan mereka. Pakar Ras Barbar bersyukur masih ada di sini. Senior, ini. Melihat skala mengambang itu, Long Chen merasakan keinginan yang meluap dari surga. Mengambang di udara, skala itu tampak seperti seorang kaisar dunia yang sombong. Seolah-olah semua makhluk hidup hanya bisa melayani di kakinya. Itu adalah semacam keagungan dan kesombongan yang melekat. Yang lain tidak punya pilihan selain mengagumi dan menyembahnya, tanpa kemampuan sedikitpun untuk membentuk hati untuk menolak. Wajah Yue Xiaokian pucat saat dia mengepalkan tangan Long Chen dengan erat. Dia bisa merasakan keringat dingin di tangannya serta sedikit gemetar di tangannya. Itu adalah skala terbalik naga hijau. Petik 2 Kata-kata ahli ras barbar menyebabkan Long Chen dan Yue Xiaokian sangat terkejut. Meskipun Yue Xiaokian sangat terpelajar, naga adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Mereka berasal bahkan sebelum era abadi. Itu adalah usia yang mustahil untuk dikencani. Di mata para pembudidaya saat ini, naga hanyalah binatang mitos dari legenda. Legenda mengatakan bahwa naga adalah kaisar dari semua binatang. Mereka adalah keberadaan yang paling suci, dan bahkan di zaman abadi yang berkembang, mereka adalah keberadaan yang bisa meremehkan semua. Tidak ada orang yang berani tidak menghormati mereka. Sekarang melihat skala kecil ini, Long Chen dan Yue Xiaokian sama-sama terguncang. Mereka akhirnya mengerti mengapa skala ini begitu menakutkan. Legenda mengatakan bahwa sisik naga tumbuh bersama mereka sejak lahir, tidak pernah luruh. Hanya ada satu pengecualian, itu adalah skala yang tumbuh secara terbalik. Itu terletak di bawah leher mereka, dan disanalah semua darah jantung naga berkumpul. Itu juga titik lemah mereka. Skala terbalik ini adalah area terlarang bagi naga. Tidak ada yang lebih baik menyentuhnya, atau amukan naga yang agung akan menyebabkan pertumpahan darah di seluruh sembilan langit, menciptakan mayat sepanjang 10 ribu mil. Itu semua adalah hal-hal yang Long Chen dengar dalam legenda. Tapi Long Chen tidak pernah membayangkan dia akan melihat skala naga hijau, apalagi skala kebalikannya. Skala terbalik legendaris ini terhubung ke darah jantung naga. Setelah diberi makan untuk waktu yang lama oleh darah jantung itu, ia memperoleh kekuatan ajaibnya sendiri. Orang-orang iblis bersayap dua itu semuanya terbunuh oleh skala naga ini. Pakar ras barbar sekali lagi memberikan kejutan. Long Chen, yang telah terkejut sampai tidak pekas sekarang, sekali lagi rahangnya turun. Tapi meski ini hanya sisa-sisa naga hijau, naga yang mungkin terkandung di dalamnya berspesialisasi untuk menahan aura iblis. Saat bertempur, para iblis bersayap dua ini akhirnya dengan sembarangan memprovokasi skala terbalik yang telah terkubur di sini, menyebabkan mereka langsung dimusnahkan oleh kekuatan naganya. Petik 2. Kamu, kamu memberikan ini padaku. Long Chen sangat tersentuh secara emosional sehingga dia gagap. Ini adalah skala terbalik naga, eksistensi legendaris. Bukannya aku memberikannya kepadamu, karena itu bukan milikku sejak awal. Yang saya lakukan hanyalah berhasil melihatnya memusnahkan para iblis ini tepat sebelum kematian saya. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk menaklukkannya. Adapun apakah itu akan menjadi milik Anda atau tidak pada akhirnya, itu akan terserah pada kemampuan Anda sendiri. Namun, ada satu hal yang harus aku peringatkan padamu. Untuk menaklukkan skala terbalik, menggunakan kekerasan adalah suatu kemustahilan. Anda harus menggunakan kemauan Anda untuk menundukkannya, atau hal itu tidak akan pernah memungkinkan Anda untuk mengendalikannya. Waktuku habis. Saya sangat ingin melihat anggota klan saya. Sayangnya, saya masih memiliki beberapa penyesalan pada akhirnya. Desa ahli ras barbar itu. Long Chen melihat bahwa tulangnya mulai redup. Senior, apakah Anda memiliki teknik budidaya atau warisan yang Anda butuhkan untuk saya berikan kepada klan Anda? Tanya Long Chen buru-buru. Tidak dibutuhkan. Ras barbar saya memiliki berkah dewa. Selama kekuatan kita mencapai tingkat tertentu, hal-hal itu secara otomatis akan terbangun. Akhirnya, izinkan saya meminta Anda untuk menjaga teman sekelas saya. Terima kasih. Petik 2 Sebelum ahli ras barbar itu selesai berbicara, tubuhnya meledak berkeping-keping. Setelah angin di dalam jurang menyapu pecahan itu, dia benar-benar menghilang dari mata Long Chen. Seorang ahli yang kuat benar-benar menghilang begitu saja. Long Chen merasakan semacam kesedihan. Itu adalah ahli yang patut dihormati, dan dia kemungkinan besar adalah anggota klan Wilde. Bahkan ketika dia merasakan kematian datang untuknya, satu-satunya kekhawatirannya adalah untuk anggota klannya. Dia bahkan telah meninggalkan harga diri seorang ahli untuk meminta bantuan darinya. Dia benar-benar sangat peduli dengan generasi juniornya. Jangan khawatir, senior, Wilde adalah saudaraku, dan aku akan menjaganya dengan baik. Long Chen membungkuk dalam-dalam ke arah ahli ras barbar itu menghilang. Long Chen sangat menghormati ahli ini. Meskipun jelas-jelas telah mati dan hanya kerangka, dia masih memiliki cara yang mengesankan dalam memandang ke bawah dengan jijik pada sembilan langit serta kekuatan pertempuran yang mengguncang surga. Betapa menakutkannya dia ketika dia masih hidup. Pedang berwarna darah, setelah kehilangan dukungan pemiliknya, jatuh ke tanah, menyebabkan tanah runtuh. Betapa berat yang menakutkan, seru Yue Xiao Qian. Tanah di sini lebih keras dari baja, dan senjata biasa akan sulit bahkan untuk memotong tanah. Tapi pedang ini mampu menghancurkan tanah hanya dengan beratnya. Namun, sekarang pedang berwarna darah itu telah kehilangan kesombongan sedingin es. Itu dipenuhi dengan aura sedih dan sedih. Pedang ini memiliki rohnya sendiri, dan merasakan kematian tuannya yang sebenarnya, itu dipenuhi dengan kesedihan dan kengganan. Long Chen perlahan berjalan ke sana. Dengan kesungguhan yang luar biasa, dia menghiburnya, jangan khawatir. Senior berjalan di jalan yang riang, dan jika Anda mengikuti saya, saya tidak akan mempermalukan Anda. Petik 2. Dia perlahan meraih gagang dan menariknya. Sekarang Long Chen benar-benar merasakan betapa beratnya itu. Pedang ini setidaknya harus 10 kali lebih berat dari Devil Decapitator sebelumnya. Jika Long Chen tidak memadatkan bintang Aliot, membiarkan kekuatannya meledak, tidak mungkin dia bisa mengambilnya. Dengan pedang di tangannya, Long Chen bisa merasakan kesedihan di dalamnya dengan lebih jelas. Itu adalah semacam kengganan untuk berpisah. Meskipun pedang ini tidak hidup, dia masih bisa mengekspresikan emosinya. Semuanya sudah berakhir sekarang, jadi istirahatlah dengan benar. Aku akan melaksanakan keinginan senior, dan setelah kamu selesai istirahat, kita akan bertarung bersama berdampingan, menghibur Long Chen sebelum menempatkannya ke dalam cincin spasialnya. Xiao Qian, kamu harus pergi mengumpulkan inti iblis itu. Saya akan memikirkan cara untuk menangani skala naga ini. Petik 2 Yue Xiao Qian menganggup dan kembali untuk mengumpulkan inti iblis yang tak terhitung jumlahnya itu. Itu semua adalah harta tak ternilai baginya, jadi dia harus memastikan untuk mengumpulkan semuanya. Dua jam kemudian, Yue Xiao Qian membawa kembali ribuan perawatan iblis. Dia melihat Long Chen masih hanya menatap skala naga yang mengambang di udara. Sudahkah kamu memikirkan sebuah metode? Dia bertanya. Aku sudah menemukan jawabannya, desah Long Chen. Betulkah? Luar biasa. Apa yang kamu pikirkan? Petik 2 Saya menyadari bahwa tidak ada metode sama sekali. Long Chen tanpa daya mengangkat bahunya. Yue Xiao Qian pertama kali tertegun, lalu dengan marah berkata, menurutmu sekarang jam berapa? Mengapa Anda tidak bisa sedikit lebih serius? Bisakah kamu menangani skala naga ini atau tidak? Petik 2 Ekspresi Long Chen serius. Aku, Long Chen, telah bertualang kemana-mana begitu lama. Hanya ada dua hal dalam hidup saya yang tidak dapat saya lakukan. Petik 2 Dua hal apa? Saya tidak bisa melakukan ini dan saya tidak bisa melakukan itu. Keluh Long Chen dengan sedih. Tidak disukai. Tidak bisakah kamu bercanda saat ini? Cobalah untuk membaca situasinya. Yue Xiao Qian memukul Long Chen dengan ringan sebagai teguran. Ini hanya saya yang menghilangkan sebagian kegugupan saya. Long Chen tersenyum pahit. Dia bukan dewa. Bahkan dia gugup mencoba menaklukkan skala terbalik naga. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Tanya Yue Xiao Qian. Lupakan saja. Untuk menaklukkan skala naga tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Setelah kekuatan naga dilepaskan, itu akan melenyapkan jiwa seseorang. Semua orang iblis itu mati seperti itu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Baru saja dia melakukan beberapa eksperimen sederhana dan dia sekarang tahu bahwa objek surgawi seperti skala naga tidak dapat ditundukkan dengan teknik atau trik apapun. Pakar Ras Barbar juga telah memperingatkannya tentang itu. Apakah itu menakutkan? Kalau begitu, bukankah seharusnya kamu menyerah begitu saja? Kata Yue Xiao Qian dengan cemas. Bukankah aku sudah memberitahumu? Saya memiliki penyakit Sia Tracer Enchan Walt Awai. Penyakit yang tidak dapat disembuhkan ini tidak mudah ditangani. Mundur. Saya akan mulai. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya dan menarik nafas dalam-dalam. Dia berjalan ke skala naga dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Bab 403. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke skala naga, mengulurkan tangan untuk meraihnya. Karena dia tidak bisa menahan godaan ini, yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba. Alasan utama Long Chen berusaha keras untuk menaklukkan skala naga ini adalah karena kepercayaan yang diberikan ahli Ras Barbar padanya. Long Chen percaya bahwa ahli Ras Barbar tidak akan menyakitinya. Sayangnya, mereka sudah kehabisan waktu. Meskipun tampaknya ahli Ras Barbar telah mengetahui beberapa rahasia tentang seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan, dia tidak memberinya informasi sama sekali tentang itu. Tetapi dari kata-kata dan nadanya, Long Chen bisa merasakan bahwa dia merasa sangat hormat terhadap pewaris Sembilan Bintang. Itu membuat Long Chen semakin penasaran dengan sejarah seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan. Tapi memikirkan itu tidak ada artinya sekarang. Karena ahli Ras Barbar telah memimpin Long Chen ke skala naga ini, itu berarti Long Chen pasti memiliki peluang untuk berhasil berdengung. Ketika tangan Long Chen meraih skala naga, tiba-tiba melepaskan cahaya yang keras, tampaknya diprovokasi, dan tekanan yang menakutkan keluar. Meskipun telah memanggil armor pertempuran Feng Fu-nya, meskipun cincin surgawi mendukungnya, Long Chen masih tidak dapat menahan tekanan yang menakutkan itu. Daging di lengannya meledak, tampak sangat mengerikan. Pada saat yang sama, tekanan spiritual memenuhi dunia, tekanan yang dapat menekan semua makhluk hidup, bahkan dewa. Long Chen merasa seolah-olah jiwanya terkoyak. Rasa sakit di tubuhnya bisa dia tahan dengan pahit, tapi rasa sakit spiritual ini tak tertahankan. Ini bukan hanya rasa sakit, tetapi tekanan spiritual. Ini adalah tekanan yang akan menyebabkan semua hal ditundukkan, dengan tidak ada satu orang pun yang bisa menolak. Menurut legenda, naga adalah keberadaan puncak bahkan di atas dewa. Mereka pada dasarnya angkuh dan bisa mengabaikan seluruh dunia. Tidak ada yang bisa membentuk hati untuk menolak. Itu adalah kekuatan naga. Di depan kekuatan naga, orang hanya bisa merangkak di bawah kaki mereka. Jika mereka berani melawan, mereka akan terhapus tanpa ampun. Dalam catatan mitos kuno, ketika naga lahir, warnanya hijau. Naga hijau adalah eksistensi terlemah di antara ras naga. Begitu kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, sisik mereka akan berubah warna, dari hijau menjadi putih. Tapi mereka tidak akan disebut naga putih, tapi naga biru. Selain itu, dikatakan bahwa ada level yang lebih tinggi di atas naga biru. Tapi ini semua hanya cerita mitologis, jadi tidak ada yang menganggapnya serius. Ketika naga naik peringkat, sisiknya akan berubah warna. Hanya skala terbalik ini yang tidak akan berubah warna. Sebaliknya, itu akan terlepas, dan mereka akan menumbuhkan skala terbalik baru. Jika mitos ini benar, maka skala terbalik di depan Long Chen ini berasal dari transformasi pertama naga. Dengan kata lain, ini adalah skala terbalik terlemah dari semua skala terbalik. Tapi hanya skala terbalik terlemah ini yang menyebabkan daging Long Chen meledak dan membuat jiwanya terasa seperti terkoyak. Selain itu, perasaan kepatuhan yang tidak disengaja muncul dalam dirinya. Alih-alih menundukkan skala naga, dia ditundukkan olehnya. Itu membuat Long Chen merasa sangat terhina. Ditekan, Long Chen mengepalkan skala naga dengan kedua tangan. Kekuatan spiritualnya dicurahkan, dan pada saat yang sama, dia melepaskan kemauannya yang kuat. Bentrokan keinginan ini menyebabkan seluruh dunia gemetar. Meski kehendak adalah keberadaan tak berbentuk, bentrokan ini melepaskan tekanan mengerikan yang membuat langit dan bumi berubah warna. Wajah Yue Xiao Qian pucat seperti kertas. Bentrokan Long Chen dengan naga mungkin membuatnya merasa sangat ketakutan. Itu adalah jenis penindasan tanpa bentuk yang datang dari lubuk jiwanya. Dia tidak pernah membayangkan keinginan Long Chen begitu kuat sehingga mampu menghadapi kekuatan naga. Will adalah sesuatu yang tidak berhubungan dengan basis kultivasi. Sebagian hanya melekat, tetapi sebagian lain diperoleh melalui temper. Tapi sepertinya semua keinginan lain bisa dengan mudah dihancurkan di depan keinginan Long Chen. Yue Xiao Qian telah menjauhkan dirinya jauh, dan naga itu bahkan mungkin tidak menargetkannya. Namun, dia masih merasakan tubuhnya gemetar dan rasa sakit yang hebat di jiwanya. Long Chen, yang melawan dengan kekuatan penuhnya, pasti menghadapi lebih banyak tekanan. Lengannya diwarnai dengan darah saat dia dengan erat mengepalkan sisik naga. Darah segar terus mengalir dari pelukannya. Mata Long Chen tertutup rapat sekarang saat dia mendorong kekuatan spiritualnya ke puncaknya. Berdengung. Tiba-tiba, ruang angkasa bergetar hebat. Long Chen memuntahkan darah dan terlempar kembali. Long Chen, Yue Xiao Qian berteriak. Ha 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 ha. Tapi Long Chen tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Tawanya semakin senang, tampak seperti orang gila. Long Chen, kamu, melihat Long Chen tertawa seperti orang gila, Yue Xiao Qian terkejut. Tidak mungkin dia menjadi gila karena cedera di jiwanya, kan? Saya baik-baik saja. Long Chen akhirnya berhenti tertawa. Namun, dia masih tersenyum cerah. Kamu berhasil. Long Chen menggelengkan kepalanya. Yue Xiao Qian merasa kasihan saat melihat tangan Long Chen yang meneteskan darah. Kegagalan itu normal. Setidaknya, Anda masih hidup. Mari menyerah saja. Ini pada dasarnya tidak mungkin. Skala terbalik naga akan terprovokasi segera setelah Anda menyentuhnya. Dan segera setelah ia melepaskan kekuatan naganya, semua makhluk hidup akan dilumpuhkan. Bahkan skala terbalik yang telah ditumpahkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya masih akan memiliki kekuatan naganya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita taklukkan. Petik 2. Di dunia kultivasi, yang lemah hanya menjadi mangsa yang kuat. Ketika mereka mendapat kesempatan untuk menjadi lebih kuat, mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Tetapi melakukan segalanya dan mempertaruhkan hidup Anda untuk kesempatan yang tidak mungkin Anda peroleh hanyalah kebodohan. Meskipun saya tidak berhasil, saya tidak gagal. Sebaliknya, saya tidak jauh dari kesuksesan. Long Chen tersenyum percaya diri. Dia bangkit kembali dan berjalan kembali ke skala naga di depan tatapan tertegun Yue Xiao Qian. Saya menyesatkan. Sebenarnya, itu seharusnya jauh lebih sederhana dari yang saya kira. Petik 2. Long Chen sekali lagi mengulurkan tangan untuk meraih skala naga. Yue Xiao Qian menjadi pucat karena ketakutan. Itu karena kali ini, Long Chen tidak memiliki pertahanan sama sekali. Dia bahkan belum melepaskan auranya sebelum meraih skala naga. Selama itu melepaskan tekanan naganya, Long Chen akan langsung dihancurkan sampai mati. Dia ingin menghentikannya, tetapi itu sudah terlambat. Tangan Long Chen sudah meraih skala naga. Tapi yang membuat Yue Xiao Qian tercengang adalah skala naga itu hanya melepaskan cahaya terang dan tidak melepaskan kekuatan naganya. Mata Long Chen tertutup saat dia dengan tenang mencengkeram skala naga. Saat dia memegang skala naga, seolah-olah seluruh dunia telah membeku. Yue Xiao Qian hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Setiap nafas terasa selama setahun. Yue Xiao Qian khawatir skala naga akan tiba-tiba meledak dalam kemarahan, menghancurkan Long Chen berkeping-keping. Dua jam terasa seperti 10 ribu tahun. Long Chen masih belum bergerak. Tapi kemudian tiba-tiba, skala naga melepaskan cahaya yang lebih terang, menyebabkan hati Yue Xiao Qian mengepal. Cahaya itu semakin terang, menerangi seluruh jurang, membuatnya jadi orang bahkan tidak bisa melihat. Bahkan setelah cahaya itu mencapai titik paling terang, tidak ada kekuatan naga yang pernah dilepaskan. Akhirnya cahaya mulai memudar. Hanya setelah sekian lama, penglihatan Yue Xiao Qian pulih. Dia akhirnya melihat Long Chen masih dalam postur yang sama seperti sebelumnya. Namun, skala naga telah menghilang. Hahaha. Long Chen sekali lagi mengangkat kepalanya dan tertawa, suaranya penuh kegembiraan. Long Chen, kamu, kamu berhasil, Yue Xiao Qian dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ya, Long Chen mengangguk, matanya masih dipenuhi dengan kegembiraan yang gila. Dia mengulurkan tangannya, dan timbangan sebaliknya tiba-tiba muncul di tangannya. Bagaimana kamu melakukan ini? Yue Xiao Qian merasa ini benar-benar tak terbayangkan. Long Chen benar-benar berhasil menaklukkan skala terbalik. Sebenarnya, mencoba untuk menaklukkan skala terbalik naga pada dasarnya adalah sebuah kesalahan, desah Long Chen. Dia hampir disesatkan oleh ahli ras barbar. Dia percaya bahwa ahli ras barbar tidak mengetahui tabu tentang skala terbalik naga. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan bahwa Long Chen harus menundukkannya. Namun, sebenarnya, ahli ras barbar itu benar-benar tahu sedikit tentang sisik terbalik naga, dan dia benar-benar pernah mendengar orang-orang menundukkan mereka. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa sisik terbalik naga itu berbeda dari yang ini. Yang ini tidak mungkin bisa ditundukkan. Jika seorang ahli tak tertandingi ingin mengandalkan basis kultivasi mereka yang kuat untuk secara paksa menundukkannya, itu akan meledak secara otomatis. Meskipun itu hanya skala gudang, martabat naga tidak akan membiarkan siapapun menginjaknya. Sisik naga yang pernah didengar pakar ras barbar sebenarnya berasal dari beberapa naga berdarah campuran, bukan naga sejati berdarah murni. Skala naga sejati mengandung harga dirinya, dan tidak akan tunduk pada kekerasan. Hanya karena Long Chen berhasil merasakan ini, dia telah mengganti metode. Ketika keinginannya berbenturan dengan itu, Long Chen telah menyadari bahwa keinginan skala naga itu mirip dengan miliknya karena tidak akan menyerah pada kekuatan apapun. Baik naga itu maupun keinginannya tidak mampu menundukkan yang lain. Sebaliknya, sebenarnya ada sedikit resonansi karena kemiripan antara keinginan mereka. Itulah mengapa Long Chen menyerah untuk menekannya, dan mencoba menggunakan keinginannya untuk terhubung dengannya. Hasilnya, metode lembut ini berhasil, dan skala naga tidak menolaknya. Itu telah terhubung ke jiwanya sekarang. Bahkan tidak butuh waktu lama untuk skala itu digerakkan secara emosional oleh Long Chen. Sekarang secara sukarela bergabung ke dalam tubuhnya. Itu berbeda dari senjata. Skala naga tidak dapat ditempatkan di cincin spasial karena harga diri mereka. Mereka hanya bisa menyatu dengan tubuh seseorang. Selama Long Chen menginginkannya, itu akan keluar dari tubuhnya dan bergerak sesuai keinginannya. Itu seperti bagian dari tubuhnya. Tanpa sepengetahuan Long Chen, begitu dia berhasil mendapatkan kendali atas skala naga, dalam kehampaan yang tak berujung, sebuah mata besar perlahan terbuka. Meskipun itu hanya sebuah mata, itu adalah seukuran bintang. Bersamaan dengan pembukaan mata itu, bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalam kehampaan mulai berkedip dengan gelisah. Mata itu melihat ke arah tertentu dalam kehampaan. Sangat jauh dari itu ada sedikit debu. Dalam tumpukan debu itu Long Chen melihat skala naga di tangannya dengan gembira. Mata itu hanya terbuka sesaat sebelum perlahan menutup kembali. Langit berbintang sekali lagi kembali tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Long Chen, kamu benar-benar pintar. Yue Xiao Qian memuji. Kecerdasan Long Chen benar-benar membuatnya mengaguminya. Dia sangat berani dan teliti. Jika itu dia, dia akan mempercayai ahli ras barbar dan berusaha mati-matian untuk secara paksa menundukkan skala naga, atau dia akan langsung menyerah. Dia pasti tidak akan seperti Long Chen, yang mampu mengemukakan teori kurang ajar dari petunjuk samar, dan bahkan berani bertindak berdasarkan teori itu. Long Chen benar-benar puas dengan skala naga. Melihat Yue Xiao Qian, dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba tidak bisa mengatakan apa-apa. Bab 404 banding 404. Wajahnya sempurna, kemerahan diselingi dengan giyok cerah, dan itu terutama bibir yang memancarkan pesona tak berujung. Hanya melihat separuh wajahnya saja sudah cukup cantik untuk membuatnya begitu Long Chen tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Sekarang seluruh wajahnya terungkap, Long Chen merasa seolah-olah seluruh dunia telah diam. Satu-satunya hal yang bisa dia dengar adalah detak jantungnya yang seperti drum. Sebelumnya, suasananya terlalu tegang, dan Long Chen tidak memperhatikan wajah Yue Xiao Qian. Lebih jauh, dari pengalaman sebelumnya, dia tidak berani menatap wajahnya lagi. Tapi sekarang dia melihatnya secara langsung, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ditatap dengan bodoh oleh Long Chen, Yue Xiao Qian tersipu dan buru-buru memalingkan wajahnya. Batuk, maaf, aku tidak bisa menahannya. Baru sekarang Long Chen kembali ke akal sehatnya. Dari segi wajahnya, hanya Mengqi yang mungkin bisa menyamai kecantikan Yue Xiao Qian. Namun, dua kecantikan mereka benar-benar berbeda gaya. Kecantikan Mengqi seperti periabadi yang tidak mengonsumsi makanan manusia biasa, sementara Yue Xiao Qian adalah salah satu yang akan membuat hati dan jiwa seseorang bergetar. Hanya dengan melihat wajahnya bisa menyebabkan seseorang tenggelam dalam kebobrokan yang tak ada habisnya. Keindahan semacam itu sangat berbahaya, tetapi ketika orang melihatnya, mereka tidak akan bisa merasakan bahayanya. Kecantikan berbahaya semacam itu memberi orang perasaan bahwa dia adalah iblis yang cantik. Tapi matanya murni dan suci, memberi orang perasaan yang kontradiktif. Perasaan seperti inilah yang menyebabkan Yue Xiao Qian memiliki kecantikan yang tak tertahankan. Dia sekali lagi mengeluarkan kerudung dan menutupi wajahnya dengan benar, hanya memperlihatkan kedua matanya. Ibuku mengatakan untuk tidak membiarkan orang lain melihat wajahku yang sebenarnya, jadi itu salahku karena tidak menutupinya. Anda tidak perlu meminta maaf. Petik 2. Apakah ini yang dimaksud dengan kecantikan yang mampu menyebabkan malapetaka? Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia sangat tersentuh karena seribu dunia besar penuh dengan hal-hal luar biasa. Jika Yue Xiao Qian tiba-tiba melepas kerudungnya di tengah pertengkaran dengan orang-orang, berapa banyak orang yang bisa menahan keterkejutan mereka? Sedikit saja jeda dalam ritme mereka mungkin akan menyebabkan mereka menjadi mayat. Ibumu adalah orang yang baik, kata Long Chen sambil tertawa. Bagaimana kamu tahu, ibuku adalah orang yang sangat, sangat baik. Yue Xiao Qian tidak mendengar arti lain dari Long Chen, jadi dia benar-benar senang mendengar Long Chen memuji ibunya. Long Chen hanya tersenyum sedikit tanpa mengatakan apapun. Dia benar-benar merasa bahwa dua kecerdasan mereka tidak berada pada frekuensi yang sama, dan berkomunikasi sepertinya sedikit melelahkan. Semua mayat Devilman Abyss of Viennes telah ditangani sekarang, dan semua inti iblis telah mendarat di saku Yue Xiao Qian. Selain beberapa aura jahat yang tersisa di sini, tekanan mengerikan telah menghilang. Baik Long Chen dan Yue Xiao Qian benar-benar kelelahan, jadi mereka berdua menemukan sudut untuk beristirahat. Pertarungan terus-menerus itu telah menghabiskan seluruh energi mereka sepenuhnya, dan kemudian mereka nyaris lolos hidup-hidup dari bahaya kematian beberapa kali. Bahkan orang-orang sekuat mereka kelelahan. Itu terutama berlaku untuk Long Chen. Dalam upayanya untuk menaklukkan skala naga, kekuatan spiritualnya sebagian besar telah habis. Setelah mengonsumsi pil penyembuh, dia tidak tahan lagi dan tertidur di dinding batu. Yue Xiao Qian tidak jauh lebih baik darinya. Merasa gelombang kelelahan menghantamnya, dia tertidur di bahu Long Chen. Long Chen tidur nyenyak. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya merasakan sepasang tangan dengan lembut membelai pipinya, serta mendengar gumaman lembut yang membuatnya merasa seperti sedang melayang di awan. Dia tidak tahu berapa lama dia tidur, tapi dia tiba-tiba terbangun. Abyss of Vience masih ada, tapi Yue Xiao Qian tidak. Long Chen buru-buru melihat sekeliling dan memanggilnya, tetapi tidak ada jawaban. Mengambil beberapa langkah ke depan, Long Chen tiba-tiba melihat delapan tulang aneh dengan garis-garis khusus yang diukir padanya. Tulang-tulang itu sangat kuno dan mengeluarkan tekanan yang aneh. Mereka disusun secara teratur, pola persegi sepanjang 3 meter. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil satu, tetapi dia baru saja menyentuhnya ketika tulang itu langsung berubah menjadi abu. Kekuatan spasial, petik 2. Long Chen merasakan fluktuasi spasial ketika tulang itu menghilang, yang mirip dengan saat formasi transportasi diaktifkan. Namun, kekuatan spasial ini sedikit berbeda dari kekuatan spasial formasi transportasi. Tetapi tentang bagaimana mereka berbeda, Long Chen tidak tahu. Sepertinya dia sudah meninggalkan dunia rahasia. Long Chen menghela nafas. Yue Xiaokian sebelumnya mengungkapkan bahwa dia tidak perlu menunggu ketika pintu keluar ranah rahasia Jiuli dibuka. Saat itu, Long Chen tidak mengambil hati itu, tetapi sekarang melihat tulang-tulang ini, dia tahu dia telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk pergi. Untuk beberapa alasan, kepergian Yue Xiaokian memberinya perasaan kecewa dan frustrasi, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, kita bisa dihitung sebagai teman. Pergi seperti ini sungguh tidak sopan. Petik 2 Dia sudah pergi, tapi aromanya masih tertinggal di tubuhnya. Semuanya hampir tampak seperti mimpi. Tetapi ketika skala melayang dari tangannya, memancarkan cahaya hijau dan kekuatan naga yang kuat, dia tahu itu bukanlah mimpi. Long Chen menghela nafas, tapi kemudian dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Melihat lengannya, dia melihat bulan sabit telah muncul di sana. Panjangnya hanya satu inci, dan meskipun itu hanya desain sederhana, itu masih memberi orang perasaan yang hidup dan hidup seolah-olah itu adalah bulan yang nyata. Dia meninggalkan ini padaku. Tanda ini sepertinya telah menjadi tanda lahir, menyatu dengan kulit dan dagingnya. Tidak ada cara untuk menghapusnya sama sekali. Gadis benar-benar perempuan, semua suka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal ini. Tapi setidaknya dia tidak meninggalkan bekas ini di wajahnya. Menggosok ringan bulan sabit itu di lengannya, perasaan aneh muncul di hati Long Chen. Seolah-olah dia bisa sekali lagi melihat wajah yang mencuri jiwa itu. Aku juga harus pergi. Suasana di Abyss of Vien sangat menindas. Keluar, begitu dia tiba di luar, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Dia sementara mengesampingkan masalah Yue Xiaokian. Jika dia pergi, maka dia telah pergi. Saat ini, hal terpenting bagiku adalah terhubung dengan skala naga. Meskipun tidak menolak saya, untuk menggunakannya, saya harus lebih memelihara dan berkomunikasi dengannya. Petik 2. Long Chen menemukan tempat untuk mengasingkan diri di dekatnya. Kali ini, pengasingannya bukan untuk kultivasi, tapi untuk berhubungan dengan skala naga. Meskipun sisik naga telah menyatu dengan tubuhnya, dia masih tidak tahu bagaimana menggunakannya. Dia harus memikirkan ini sendiri. Namun, dia tidak tahu bagaimana melakukan ini, karena skala naga bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya. Apa yang tidak dia duga adalah dia membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan sebelum akhirnya menemukan sebagian dari kemampuan skala naga ini. Meskipun dia belum sepenuhnya mengetahuinya, dia merasa dia tidak lagi punya banyak waktu untuk disiasiakan. Sudah lebih dari setengah tahun sejak dunia rahasia dibuka. Dengan kata lain, sudah lebih dari 3 bulan sejak dia bertarung dengan Yin Luo. Sekarang, dia akan maju ke penempaan tulang. Selain itu, ada banyak peluang dalam ranah rahasia Jiuli. Dia bukan satu-satunya yang memperoleh peluang besar. Mungkin ada orang lain yang telah memperoleh lebih banyak kesempatan yang menantang surga. Tapi daripada peluang itu, Long Chen lebih khawatir tentang keselamatan semua orang. Dia ingin keluar dan melihat apa yang terjadi. Sudah 3 bulan sejak dia mengungkapkan dirinya, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia rahasia lainnya. Saat menghubungkan ke skala naga, dia juga telah maju level, mencapai tahap surgawi transformasi tendon keempat. Namun, ini adalah ranah rahasia Jiuli. Ki spiritual di sini sangat padat. Kemungkinan besar, semua orang sudah menerobos ke ranah Bon Forging sekarang. Selain orang mati, Long Chen mungkin satu-satunya yang masih di ranah transformasi tendon. Itu karena banyak orang telah berada di ranah transformasi tendon akhir ketika ranah rahasia terbuka. Ada beberapa yang bahkan fokus sepenuhnya untuk menerobos secepat mungkin sebelum pergi mencari peluang. Dengan begitu mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Pada saat mereka berhasil menerobos, beberapa dari peluang itu sudah diambil oleh orang lain. Namun, mereka punya rencana sendiri. Itu untuk menjarah. Mengandalkan basis kultivasi superior mereka dari kemajuan mereka, mereka akan memanfaatkan mereka yang tidak membunuh dan merampok. Itu akan memberi mereka kesempatan lebih tinggi untuk mendapatkan harta karun. Tanpa memikirkannya, Long Chen bisa menebak bahwa dalam dua bulan terakhir, hujan darah telah jatuh di alam rahasia Jiuli. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang terkubur di tanah sekarang? Setelah sekian lama, yang lemah sudah terbunuh. Adapun mereka yang berhasil bertahan hidup, mereka semua adalah ahli di antara para ahli. Setelah hujan darah itu, dunia rahasia seharusnya memasuki periode ketenangan yang tenang. Itu karena mereka yang tersisa setelah pertumpahan darah itu semuanya sangat kuat, dan sebagian besar harta dan peluang telah direnggut oleh orang-orang. Tidak perlu membuang waktu untuk usaha yang sia-sia, jadi lebih baik bagi orang-orang untuk memanfaatkan ki spiritual di sini untuk meredam tubuh mereka dengan benar. Selanjutnya, setelah melanjutkan ke Bonforging, hal terpenting adalah melunakkan tulang Anda. Semakin Anda bisa marah, semakin kuat Anda. Bisa dikatakan bahwa dari lima alam hautian, alam Bonforging adalah satu-satunya yang memiliki perbedaan pertempuran terbesar antara yang lemah dan yang kuat. Itu adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi, tetapi dengan berapa banyak tulang yang telah Anda temper. Tepat sebelum pintu keluar dari ranah rahasia Jiuli dibuka, menurut pengalaman sebelumnya, jalan yang benar dan rusak akan mengalami pertempuran besar. Meskipun ada banyak pintu masuk ke ranah rahasia Jiuli, hanya ada satu jalan keluar. Pintu keluar itu terletak di tempat paling inti dari dunia rahasia. Ada lembah gunung besar di sana. Tempat itu disebut lembah penentu kematian. Ketika pintu keluar ranah rahasia terbuka, gerbang teleportasi akan terbuka di depan lembah penentu kematian. Dengan mengaktifkan tablet khusus yang dimiliki setiap orang di tubuh mereka, mereka akan dikirim keluar dari dunia rahasia. Setiap orang dari jalan yang benar dan rusak akan berkumpul di sana pada saat itu. Itu karena gerbang teleportasi ini hanya akan tetap terbuka selama dua jam. Jika Anda tidak memasukkannya tepat waktu, Anda akan selamanya ditinggalkan di alam rahasia. Setiap kali, jalan yang benar dan rusak akan mengalami pertempuran terakhir yang sangat besar sebelum pintu keluar itu dibuka. Itu adalah kompetisi antara dua jalur, sekaligus pertarungan berdarah untuk harta karun. Orang-orang yang paling diuntungkan dari pertempuran terakhir ini selalu menjadi terpilih. Dalam pertempuran semacam ini, sangat sedikit terpilih yang mati. Jadi, mayoritas dari mereka yang meninggal adalah para jenius yang lebih lemah. Secara alami, para jenius yang terbunuh itu akan membuat semua harta di lingkaran spasial mereka diambil oleh para ahli top. Dan karena inilah para ahli top itu tidak akan menargetkan yang lemah pada awalnya. Sebaliknya, mereka akan menunggu pertempuran terakhir. Kemudian, mereka tidak hanya dapat membunuh musuh mereka, mereka juga dapat mengambil harta mereka, serta meningkatkan ketenaran mereka. Itu tiga burung dengan satu batu. Tapi saat ini, dunia rahasia berada dalam keadaan tenang. Banyak orang telah menemukan tempat untuk menjalani kultivasi terpencil, mencoba meningkatkan kekuatan mereka. Mayoritas dari orang-orang itu tidak berfokus untuk mendapatkan kekuatan untuk membunuh musuh mereka, tetapi untuk melindungi hidup mereka. Hanya beberapa ahli top absolut yang cukup percaya diri untuk terus berjalan di sekitar dunia rahasia, mencoba menguji keberuntungan mereka. Pada hari ketiga setelah Long Chen meninggalkan pengasingannya, dia bertemu dengan dua ahli yang menghalangi jalannya. Untuk menghindari kebingungan yang mungkin terjadi, alam haltian di sini mengacu pada lima alam yang berfokus pada penempaan tubuh. Itu akan menjadi kondensasi ki, kondensasi darah, transformasi tendon, penempaan tulang, dan pembukaan meridian. Bab 405. Long Chen Kedua orang itu sangat senang melihat Long Chen. Keduanya berasal dari jalur rusak, dan setelah maju ke penempaan tulang, aura mereka melonjak dengan kuat. Haha, dia masih di tendon transformation. Bunuh dia. Jangan bunuh dia, tangkap dia hidup-hidup. Petik 2 Keduanya sama-sama menyerang Long Chen. Tekanan dari ranah Bon Forging jatuh ke Long Chen. Itulah keunggulan para ahli Bon Forging. Hanya tekanan yang mereka keluarkan bisa menghancurkan mereka yang berada di bawah ranah penempaan tulang. Kembali ke biara, Elder Sun telah menggunakan tekanan Bon Forging untuk menekan Long Chen, hampir menghancurkan semua tulangnya. Namun, Long Chen saat ini bukan lagi Long Chen yang lama. Bahkan di hadapan para iblis bersayap dua dan ahli ras barbar itu, dia tidak terpengaruh oleh tekanan mereka. Tekanan tempat tulang yang tidak signifikan ini tidak berbeda dengan kentut. Yah, tepatnya, perbedaannya adalah tekanan mereka bahkan kurang dari satu kentut baginya. Itu karena kentut setidaknya bau, jadi itu masih merupakan ancaman yang pasti bagi Long Chen. Suara retakan terdengar saat kedua lengan mereka patah pada saat bersamaan. Mereka berdua mulai menjerit, tapi mereka baru mengeluarkan setengahnya sebelum dipotong. Kedua kepala mereka membentur satu sama lain, lalu meledak seperti semangka yang dihancurkan. Dua mayat jatuh ke tanah. Long Chen melihat tangannya sendiri dengan kaget. Dia tidak menyangka dua ahli Bon Forging akan dengan mudah terbunuh dalam satu gerakan. Meskipun Long Chen tidak pernah takut pada ahli penempaan tulang biasa, dia tidak pernah berpikir dia bisa mengirim mereka dengan mudah. Sepertinya aku meremehkan kekuatan bintang aliot, gumam Long Chen. Sejak memadatkan bintang aliot, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertukar pukulan dengan siapapun, jadi dia tidak tahu level apa yang telah dia capai. Selanjutnya, di Abyss of Vience, yang dia temui adalah Tuwinged Devilman dan ahli Ras Barbar. Long Chen telah sepenuhnya ditekan, dan pada akhirnya, hampir dibunuh oleh ahli Ras Barbar. Itu menyebabkan dia lupa level apa yang telah dia capai. Bukan karena dia terlalu lemah, tapi musuhnya terlalu mengerikan. Sekarang kedua ahli rusak ini telah menggunakan hidup mereka untuk memberitahu Long Chen bahwa dia juga monster. Setelah maju ke ranah penempaan tulang, hal pertama yang dilakukan keduanya adalah meredam tulang lengan mereka. Tapi lengan terkuat mereka sangat tipis di hadapan Long Chen. Setelah mengumpulkan dua cincin spasial mereka, dia juga memeriksa barang-barang mereka dan menemukan lusinan cincin spasial lainnya. Biasanya, seseorang hanya akan memakai satu cincin spasial. Itu karena mereka yang telah mencapai level mereka semuanya memiliki cincin spasial bermutu tinggi yang berisi ruang lebih dari 3.000 meter kubik. Ruang sebesar itu bisa menyimpan sejumlah harta karun. Selama Anda tidak memperlakukan gunung sebagai harta, Anda akan baik-baik saja. Bagi mereka untuk memiliki cincin spasial sebanyak ini, keduanya pasti mendapatkannya melalui pembunuhan. Dengan kata lain, keduanya harus segera berburu mangsa segera setelah mereka maju ke ranah penempaan tulang. Kalau tidak, tidak mungkin mereka memiliki sebanyak ini. Long Chen menempatkan semua cincin spasial itu ke dalam kantong kecil. Kantong itu sudah berisi lebih dari 100 cincin spasial. Itu sebagian besar adalah hal-hal yang telah dikirim orang kepadanya. Itu benar-benar membuat orang sangat tersentuh. Saat ini, orang menjadi sangat murah hati. Mereka tidak hanya mengirimkan cincin spasial mereka kepadanya, mereka bahkan mengirimkan nyawa mereka. Terkadang Long Chen terlalu malu untuk menerima semuanya. Setelah melanjutkan selama setengah hari, Long Chen tiba-tiba mendengar beberapa ledakan dan jeritan datang dari depan. Dia tidak tahu apakah itu orang yang dibunuh, atau apakah itu dari mereka yang benar-benar dibantai, karena suara-suara itu sangat sedih. Dia meningkatkan kecepatannya ke arah itu. Tetapi bahkan sebelum dia berhasil sampai di sana, dia mendengar suara lain. Bodoh biara ke 108, kamu sekali lagi melakukan dosa pembunuhan. Kali ini kami akan membuatnya jadi kamu akan mendambakan kematian, tapi itu tidak akan pernah datang untukmu. Petik 2. Hati Long Chen bergetar. Itu sebenarnya adalah murid dari biara ke 108 yang berada dalam bahaya. Dia sekali lagi meningkatkan kecepatannya. Melewati puncak gunung, dia melihat ada tujuh orang yang dengan panik menyerang satu. Semua aura mereka menunjukkan bahwa mereka adalah ahli penempaan tulang yang kuat. Sudah ada lima mayat tergeletak di tanah. Jelas tangisan sedih itu pasti berasal dari mereka. Adapun orang yang dikepung di semua sisi, dia sangat berotot dan besar. Dia mengacungkan tombak emas, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Banyak cedera berselang-seling membuatnya tampak sangat mengerikan. Namun, dia jelas tidak takut. Bahkan satu lawan tujuh, dia mengatupkan giginya dan bertarung. Dengan serangan putus asa, ketujuh orang itu untuk sementara tidak dapat melakukan apapun padanya. Gu Yang, Long Chen senang melihatnya hidup. Hef, kamu merosot yang menargetkan orang-orang di sisi yang sama denganmu. Begitu Long Chen tahu bagaimana kamu menargetkan biara ke-108 kami, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Gu Yang mengatupkan giginya saat dia bertarung dengan ganas. Long Chen. Hehe, sudah tiga bulan sejak ada yang mendengar apapun darinya. Dia sudah lama meninggal di selokan. Bahkan jika dia masih hidup, itu tidak ada artinya. Hantianyu telah menurunkan surat perintah penangkapan. Selama dia muncul, Hantianyu akan memenggal kepalanya, ejek salah satu dari mereka. Apa? Siapa yang ingin mengambil kepalaku? Bisakah kamu mengulanginya untukku? Petik 2 Tiba-tiba, suara sedingin Esther dengar di telinga mereka. Semua orang mundur karena terkejut dan melihat ke atas. Long Chen. Semua orang yang hadir terkejut. Hanya guyang yang dipenuhi dengan kegembiraan. Long Chen sebenarnya aman dan sehat. Haha, hanya sampah transformasi tendon pertengahan. Semuanya membunuh sampah ini bersama-sama. Petik 2 Sebuah cahaya kemasan menyala, dan sebuah kepala terbang ke udara. Darah menyembur keluar dengan gila-gilaan dan baunya menyerang hidung semua orang. Mayat tanpa kepala itu roboh ke tanah. Orang-orang itu semua ngeri, karena mereka bahkan tidak dapat melihat metode apa yang Long Chen gunakan untuk membunuh orang ini. Halaman emas berputar di atas jari Long Chen. Dia dengan dingin menatap mereka. Semua murid yang benar, dan tiga orang yang juga dari supermonasteri. Sungguh menakjubkan, berusaha keras untuk mengejar dan mencoba membunuh anggota dari sekte yang sama. Tetapi selama pertempuran benar dan rusak, Anda adalah sekelompok anjing dengan ekor Anda terjebak di antara kedua kaki Anda. Hanya melihatmu membuatku muak. Petik 2 Halaman emas terbang ke arah tenggorokan seseorang. Orang itu buru-buru menghindar ke samping. Tidak ada yang salah dengan postur atau sudut menghindarnya. Namun, orang-orang terkejut melihat bahwa justru karena dia mengelak, halaman emas itu akhirnya mengiris tenggorokannya. Seolah-olah orang itu sengaja pindah sehingga halaman emas itu akan mengenai dia. Adegan aneh itu membuat semua orang merinding. Itu sama persis dengan yang terakhir kali, kepala terbang ke udara, darah menyembur, dan mayat jatuh ke tanah. Suara gedebuk mayat di tanah seperti palu berat yang menghantam hati orang-orang. Lari! Salah satu dari mereka berinisiatif untuk berteriak, dan mereka berlima melarikan diri. Metode Longchen benar-benar menghancurkan semangat mereka. Sejak awal, ekspresi Longchen adalah ketenangan yang sedingin es. Itu bahkan lebih menakutkan daripada ekspresi buas. Itu membuat mereka merasa seolah-olah hidup mereka sudah di tangan Longchen, dan selama dia menginginkannya, mereka akan dihancurkan seperti semut. Biarkan aku mengirimmu pergi. Dengan lambayan tangan Longchen, cahaya biru muncul. Itu adalah skala naga seukuran telapak tangan. Begitu terbang dari tangan Longchen, itu mulai tumbuh lebih besar, mencapai diameter lebih dari 30 meter sebelum bergegas mengejar mereka. Bahkan sebelum timbangan menyentuh mereka, tekanan kekuatan yang mengerikan darinya menghancurkan tubuh mereka menjadi berkeping-keping. Setelah memusnahkan kelima orang itu, itu tidak berhenti sama sekali dan terus maju. Pada akhirnya, itu membelah gunung. Seluruh gunung itu terbelah dua. Kekuatan yang menakutkan, Longchen melompat kaget. Meskipun dia telah menemukan beberapa petunjuk tentang bagaimana menggunakannya setelah dua bulan pengasingannya, dia belum pernah menggunakannya dalam pertarungan sebelumnya. Sekarang, ketika dia akhirnya mencoba eksperimen kecil pada mereka, hasilnya benar-benar mengejutkan. Eh iya, Longchen tiba-tiba bergegas ke mayat mereka. Tapi tidak ada yang bisa diperoleh di lapangan. Bahkan tidak ada darah, apalagi cincin spasial mereka. Serangan Longchen setidaknya telah menghancurkan lima cincin spasial. Dia merasa sangat menyesal, karena dua di antaranya telah kaya disukai. Bos, fakta bahwa kamu baik-baik saja terlalu. Hebat. Gu yang terkejut sekaligus senang melihat Longchen membasmi ahli dengan lambayan tangannya. Namun, saat ini dia benar-benar kelelahan. Dia telah dikejar dan bertarung untuk waktu yang lama sekarang. Sekarang dia rileks, dia hampir pingsan. Longchen buru-buru pergi untuk membantu mendukung Gu Yang. Dia mengambil pil pemulihan Qi dan pil penyembuhan untuknya. Saat ini, Gu Yang juga seorang ahli penempaan tulang. Dengan bantuan pil obat Longchen, dia langsung merasa jauh lebih baik, tetapi kemudian ekspresinya menjadi panik. Bos, kau harus pergi menyelamatkan saudari Wan Air. Petik dua. Apa yang terjadi? Longchen terkejut. Sister Wan Air sedang dikepung di Kampas Mountain. Saya mencoba untuk membantunya, tetapi ini menghentikan saya. Kamu harus ke sana secepat mungkin. Desak Gu Yang. Baik. Tapi apakah kamu akan baik-baik saja? Longchen bisa melihat bahwa Gu Yang penuh luka. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Pergilah duluan, dan aku akan ikuti saat aku bisa. Petik dua. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Petik dua. Longchen buru-buru mengeluarkan petanya dan menemukan yang disebut Gunung Kompas. Dia mulai bergegas ke arahnya secepat yang dia bisa. Little Snow telah tertidur setelah memakan ngeidan dari Barbaric Windbees. Bahkan sekarang, dia belum bangun. Longchen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk bepergian. Kampas Mountain disebut demikian karena bentuknya seperti kompas dengan diameter 30 mil. Itu bukanlah tempat yang terkenal. Itu hanya karena medannya begitu istimewa sehingga mudah dikenali. Itu ditambahkan ke peta sebagai penanda yang nyaman bagi orang-orang untuk mengidentifikasi di mana mereka berada. Pada saat ini, ada banyak ahli yang berkumpul di sekitar Gunung Kompas, hanya menonton. Pertempuran yang sangat putus asa sedang terjadi di puncak Gunung Kompas. Tiga orang bertempur dengan sengit. Pedangki berselang seling, bila angin bersiul liar, dan seluruh gunung diguncang. Dari tiga petarung itu, salah satunya adalah Tang Wan Er. Dia menghadapi dua lawan. Salah satunya adalah musuh lama yang pernah dia lawan sebelumnya, Han Tian Feng. Pada saat itu, dia bukan tandingannya dan itu hanya karena Monian beruntung tiba dan mengalahkan Han Tian Feng. Sekarang setelah Tang Wan Er telah maju kerana penempaan tulang, dia akhirnya sekali lagi bertemu dengan Han Tian Feng. Selanjutnya, ada seorang wanita di sisinya. Wanita itu adalah orang yang telah dikalahkan oleh Long Chen dan dengan demikian harus melarikan diri dengan menyedihkan, Yin Wu Shuang. Pada saat ini, Yin Wu Shuang juga telah maju kerana penempaan tulang. Hanya dia saja yang akan membutuhkan Tang Wan Er untuk melawan dengan kekuatan penuhnya. Tapi dengan keduanya bergandengan tangan, Tang Wan Er dikelilingi oleh bahaya. Adapun penonton, mayoritas dari mereka ada di pihak mereka, jadi tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Pelacur, pergilah ke neraka. Yin Wu Shuang tiba-tiba berteriak dengan dingin, dan pedang perak di tangannya memancarkan sinar cahaya yang terang. Mengambil keuntungan dari Tang Wan Er yang diikat oleh Han Tian Feng, serangannya menebas pinggangnya. Bap 406 Persetan Bila angin di tangan Tang Wan Er baru saja memblokir serangan dari Han Tian Feng. Serangan kuat itu secara langsung menghancurkan bila anginnya. Sekarang pedang Yin Wu Shuang menebas, dia buru-buru mengulurkan tangannya, mengembunkan perisai angin besar untuk melindungi dirinya sendiri. Bang! Perisai anginnya meledak, dan dia terlempar kembali. Di udara, dia memuntahkan seteguk darah, jubahnya menjadi merah. Wajahnya pucat seperti kertas. Pedang Yin Wu Shuang sangat berbahaya, dan telah melukai organ dalamnya. Kakak senior Wu Shuang, bukankah kamu mengatakan akan membiarkannya hidup-hidup untukku? Saya ingin wanita ini. Namun, saya tidak ingin wanita mati. Han Tian Feng tersenyum sinis, pedang di tangannya tidak melambat sedikit pun karena melepaskan hujan serangan terhadap Tang Wan Er. Terakhir kali ketika dia bertarung dengan Tang Wan Er, dia sangat kuat, tetapi ada celah mutlak di antara mereka berdua. Jika Mon Yan tidak tiba-tiba muncul, dia pasti sudah lama menangkapnya. Tapi kali ini, dia terkejut saat mengetahui bahwa Tang Wan Er telah berhasil menutup sebagian besar celah itu. Dia sekarang memiliki kemampuan untuk melawannya. Itu membuatnya sangat terkejut, dan juga kecemburuan yang besar. Kecemburuan itu terhadap Long Chen karena memiliki kecantikan yang begitu kuat. Dia dipenuhi dengan amarah dan kengganan. Orang ini adalah wanita Long Chen. Jika Anda ingin membuat Long Chen kakol, itu terserah Anda. Yin Wu Shuang tersenyum dingin. Sebelumnya, dia telah dikalahkan secara menyedihkan oleh Long Chen. Jika bukan karena jimat teleportasi itu, Long Chen mungkin benar-benar telah membunuhnya. Itu telah menyebabkan dia kehilangan semua prestise, dan kebenciannya pada Long Chen dan semua orang di sampingnya telah tenggelam ke dalam tulangnya. Surat perintah penangkapan untuk Long Chen sebenarnya telah dikirim olehnya menggunakan nama Han Tianyu. Tidak hanya dia menargetkan Long Chen, dia juga memasukkan setiap murid dari biara ke-108. Karena diikat bersama oleh Long Chen, semua murid biara ke-108 telah dikeluarkan surat perintah kematian. Dia benar-benar marah. Dia ingin membunuh Long Chen bersama dengan setiap murid lainnya dari biara ke-108 di alam rahasia, membuat mereka selamanya tinggal di sini. Adapun konsekuensi untuk ini, dia tidak takut. Meskipun dia bisa dihitung sebagai murid biara, keluarganya kuat, dan dia tidak percaya biara berani melakukan apapun padanya. Selanjutnya, dia bisa membuat alasan, mengatakan Long Chen adalah iblis, dan ini adalah pengikut jahatnya. Bagaimanapun, dia memiliki banyak bukti, sebagai bukti kejahatan Long Chen. Pada saat itu, Long Chen dan yang lainnya pasti sudah mati. Bahkan jika orang tahu yang sebenarnya, lalu apa? Orang mati tidak bisa bersaksi, dan siapa lagi yang berani mencoba melawan biara pertama mereka. Dan Yin Wushuang telah mengesampingkan semua keraguannya. Yang dia inginkan hanyalah balas dendam, membuat Long Chen merasa sangat tidak enak untuk mati, untuk memberitahu dia bahwa menyinggung perasaannya, Yin Wushuang, adalah kesalahan besar. Dia akan membuat Long Chen merasa menyesal. Kalian semua tidak tahu malu. Tang Wan R sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengatupkan giginya dengan erat saat bila angin sekali lagi melonjak dengan keras di sekelilingnya, meluncurkan serangan yang kuat. Tidak tahu malu. Tidak, 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 ini tidak bisa dianggap tidak tahu malu. Saya memiliki semua jenis metode yang benar-benar tidak tahu malu. Begitu kamu tertangkap di tempat tidurku, kamu akan mengerti, hahaha. Han Tian Feng tertawa dengan mesum. Suaranya terkontrol dengan sangat baik, dan hanya menyebar cukup jauh sehingga mereka bertiga dapat mendengarnya. Penonton tidak bisa mendengarnya. Siksa pelacur ini dengan benar. Jangan lupa untuk menggunakan biok fotografi pada saat itu. Itu akan menjadi hadiahku untuk Long Chen, hahaha. Yin Wu Shuang juga tertawa dengan gila. Bagus, mari kita tangkap dia hidup-hidup. Jangan sembarangan membunuhnya, karena saya tidak bisa bermain-main dengan mayat. Setelah tertawa sesat, pedang Han Tian Feng sekali lagi menyerang dengan tajam. Ledakan. Bila angin di tangan Tang Wan R sekali lagi meledak. Bagaimanapun, dia baru saja maju ke ranah penempaan tulang, dan dia belum menstabilkan fondasinya. Adapun keduanya, basis kultivasi mereka sangat kuat, dan senjata mereka adalah harta yang tak ternilai harganya. Lebih penting lagi, keduanya sudah melunakan dua tulang mereka, jadi tanguan R masih terlalu kurang dibandingkan dengan mereka. Jika mereka berdua tidak ingin menangkapnya hidup-hidup, maka kecantikan sudah lama jatuh dari dunia ini. Tetapi setelah pertarungan yang begitu lama dan intens, energi spiritualnya hampir habis. Melihat kedua pedang mereka menusuk ke arahnya lagi, Tang Wan R secara mengejutkan tidak memblokir atau menghindar. Sebaliknya, dia melemparkan dirinya ke arah pedang, ingin bunuh diri. Kamu ingin mati, ini tidak semudah itu. Petik 2 Baik Han Tian Feng dan Yin Wu Shuang mencibir dengan mengejek. Setelah membuang-buang waktu sebanyak ini, bagaimana mereka bisa membiarkannya mati dengan mudah. Pedang mereka miring, berubah dari tusukan menjadi pedang. Mereka menggunakan kis spiritual mereka untuk menyebarkan kis spiritual Tang Wan R sehingga Tang Wan R akan langsung kehilangan kemampuan untuk melawan. Dia bahkan tidak akan bisa bunuh diri. Berengsek. Tiba-tiba, raungan marah terdengar seperti kemarahan surgawi, mengguncang sembilan langit. Di saat yang sama, sebuah tinju menghantam pedang mereka. Ledakan. Han Tian Feng dan Yin Wu Shuang merasakan kekuatan yang kuat meledakan mereka ratusan meter. Sesosok muncul di depan Tang Wan R, jubahnya berkibar, rambut panjangnya menari tertiup angin, dan dua mata seperti bintang. Niat membunuh yang kejam melonjak keluar dari dirinya, tampak seperti dewa pembunuh yang turun ke dunia ini untuk membantai semua kehidupan. Kedatangan orang ini menyebabkan semua orang menjerit kaget, karena praktis tidak ada yang tidak mengenalinya. Long Chen Tang Wan R melihat punggung familiar itu, air mata mengalir di matanya. Long Chen berbalik dan meminta maaf, maaf saya terlambat. Aku telah membuatmu menderita. Petik 2 Tang Wan R menggigit bibir cerinya, tetesan air matanya seperti mutiara menetes di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Long Chen. Kenapa kamu baru datang sekarang? Jika Anda satu langkah kemudian, saya tidak akan pernah bisa melihat Anda lagi. Aku takut, Tang Wan R meneteskan air mata. Dalam menghadapi kematian, dia tidak terlalu banyak berpikir. Tapi sekarang Long Chen telah muncul, dia dipenuhi dengan ketakutan yang masih ada, dan dia menjadi seperti anak kecil yang menangis, mencoba melepaskan diri dari semua keluhannya. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Beri aku waktu dan aku akan menebangnya. Long Chen dengan lembut menepuk punggung Tang Wan R. Aku akan bertarung denganmu. Mereka sangat kuat. Tang Wan R menghapus air matanya. Mengulurkan tangan, bila angin sekali lagi muncul. Dia adalah orang yang paling sadar betapa kuatnya mereka. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengatakan bahwa baik Han Tian Feng maupun Yin Wu Shuang belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Sebelumnya, dia sengaja mengulur waktu sepanjang waktu. Sampai itu mencapai akhir yang mutlak, dia belum menyerah. Dia selalu menunggu keajaiban muncul. Dan sekarang, keajaiban akhirnya muncul. Namun, basis budidaya Long Chen hanya di ranah transformasi tendon pertengahan. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia bisa melawan mereka berdua pada saat yang bersamaan. Hanya dua sampah. Jika saya tidak mengalahkan mereka sampai ibu mereka tidak akan mengenali mereka, maka saya tidak akan menjadi Long Chen, dengus Long Chen. Dia berbalik, melihat ke arah Han Tian Feng dan Yin Wu Shuang yang terkejut. Dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, niat membunuh melonjak dari matanya saat dia melihat mereka berdua. Pada titik ini, dia sudah terlalu malas untuk mengatakan apapun. Dia hanya berjalan perlahan ke arah mereka. Melihat sosok itu, Tang Wan Er dipenuhi dengan kehangatan. Sosok itu seperti dewa pertempuran baginya, memberinya perasaan sangat nyaman. Long Chen, kedatanganmu sempurna. Kamu benar-benar binatang buas, hari ini aku akan membunuhmu menggantikan Heavenly Tao. Petik 2. Han Tian Feng terperangah dengan kedatangan Long Chen, serta dikejutkan oleh kekuatannya. Dia benar-benar mampu memaksa mereka berdua kembali dengan satu pukulan. Selanjutnya, penampilannya saat ini tampak seperti penguasa semua kehidupan, menyebabkan dia menjadi sangat tidak senang. Long Chen, kau pengkhianat mesum, hari ini aku akan mencabik-cabikmu dan menggiling tulangmu menjadi abu. Aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan di dunia ini. Yin Wu Shuang menggertakkan giginya. Kekalahannya yang menyedihkan dari Long Chen telah menjadi iblis hatinya sekarang. Setiap kali dia menutup matanya, satu-satunya hal yang dia lihat adalah mata Long Chen yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika dia telah maju kerana Bon Forging, dia telah diserang oleh iblis hati itu, dan hampir gagal untuk maju. Dia sangat beruntung dalam terobosannya. Tapi jika dia tidak bisa membunuh Long Chen, maka iblis hati ini akan terus membusuk. Dia tidak akan pernah bisa maju kerana pembukaan Meridian. Jadi melihat Long Chen sekarang menyebabkan kebenciannya melonjak, dan dia bahkan ingin menggigit dagingnya. Pedangnya bergetar karena emosinya. Jangan bergerak, dia milikku, teriak Yin Wu Shuang. Auranya benar-benar meledak, dan tulang lengan kanannya mengeluarkan suara berderak saat tekanan kuat muncul. Hal pertama yang dilakukan Yin Wu Shuang setelah maju ke penempaan tulang adalah meredam dua tulang lengan kanannya. Itu memungkinkan kekuatannya mencapai tingkat yang menakutkan. Pada saat yang sama, itu juga meningkatkan jumlah kis spiritual yang bisa dia simpan. Kekuatan semacam ini praktis tidak dapat diblokir. Meskipun dia untuk sementara tidak punya cukup waktu untuk melunakkan lebih banyak tulang, hanya keduanya yang memungkinkan dia untuk bisa memandang rendah orang lain dengan sombong. Pergilah ke neraka. Dengan teriakan dingin terakhir, pedang Yin Wu Shuang tiba-tiba merobek ruang. Cahaya pedang perak membumbung ke langit, dan itu tampak seperti sungai perak saat menghantam longchen. Pedang yang menakutkan. Dia tidak menggunakan kekuatan aslinya sebelumnya. Petik 2. Dia benar-benar terlalu kuat. Hanya gempa susulan dari serangan semacam ini yang bisa langsung membunuhku, kata favorit dengan suara bergetar. Semua orang yang hadir sudah maju ke ranah penempaan tulang. Baru saja maju, mereka semua dipenuhi dengan kepercayaan diri. Tapi sekarang melihat serangan ini, kepercayaan diri mereka yang baru itu hancur. Mereka akhirnya menyadari fakta tertentu, mereka telah maju, tetapi yang lain juga telah maju. Makanan meriam akan selalu menjadi makanan ternak meriam. Longchen tidak akan dikalahkan hanya dalam satu serangan, kan? Itu akan terlalu membosankan. Petik 2. Pedang berwarna darah tiba-tiba muncul di tangan Longchen. Gambar pedang besar menabrak gambar pedang Yin Wushuang. Gambar pedang itu langsung runtuh, dan Saber Qi yang menakutkan menabrak Yin Wushuang. Di depan mata tertegun semua orang, Yin Wushuang terlempar ke kejauhan dan muntah setegup darah. Kekuatan mengamuk telah menghancurkan ikat kepalanya, menyebabkan rambut panjangnya menjadi berantakan, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Seluruh kerumunan itu membisu. Tatapan semua orang tertuju pada Longchen yang tenang dan tanpa ekspresi. Saat ini, Longchen masih mempertahankan postur tubuhnya setelah berayun. Ukulan itu tampak seperti tebasan acak dari dewa. Jika kamu tidak melakukan apa yang telah kamu lakukan, kamu tidak akan mati secepat ini. Tapi sepertinya Anda tidak mengerti itu. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu. Petik 2 Tiba-tiba, cincin surgawi 300 meter muncul di belakang Longchen, dan tekanan yang menakutkan keluar. Bab 407 Berdengung Cincin surgawi 300 meter muncul di belakang Longchen, melepaskan tekanan yang menakutkan. Teknik macam apa itu? Tekanan yang sangat kuat. Petik 2 Apa yang sedang terjadi? Bukankah hanya ahli Bonforging yang mampu menekan kis spiritual mereka untuk melepaskan tekanan semacam ini. Longchen hanya di ranah transformasi tendon pertengahan. Petik 2 Tidak ada Daocham yang mengelilinginya, jadi dia bahkan bukan seorang favorit. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Monster macam apa dia? Petik 2 Pada saat ini, Longchen berdiri di sana dengan pedang berwarna darah di pundaknya, auranya melonjak dengan gaduh, rambut hitamnya menari-nari. Dia tampak seperti dewa iblis yang turun ke dunia. Terakhir kali saya mengatakan bahwa Anda adalah seorang pelacur. Namun, saya masih meremehkan kelambanan Anda. Selangkah demi selangkah, Anda telah memaksa saya menjadi musuh bebuyutan bersama Anda. Baiklah, izinkan saya memberi tahu Anda keinginan Anda terpenuhi sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, saya secara resmi menyatakan perang terhadap Anda semua. Jika kamu ingin membunuhku, datanglah. Tapi untuk menyatakan perang membutuhkan sedikit upacara, jadi kupikir aku akan menggunakan darahmu untuk menjadi saksi segalanya. Petik 2. Suara menghina Longchen sepertinya datang dari sembilan langit. Itu adalah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir yang mengguncang tanah. Tiba-tiba, pedang berwarna darah di tangannya bergemuruh, dan aura yang ganas melonjak. Namamu adalah Blood Drinker. Mulai hari ini, Anda akan bertarung berdampingan dengan saya. Aku akan membiarkanmu minum darah orang jahat dunia ini sebanyak yang kau mau. Petik 2. Mengikuti kata-kata Longchen, pedang berwarna darah itu tampak hidup, dan tekanan yang mengerikan melesat, meniup semua awan, dan menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Apa? Itu senjata siantian. Petik 2. Ya, hanya senjata siantian yang bisa melepaskan tekanan mengerikan seperti ini. Petik 2. Jadi tekanannya sebenarnya berasal dari senjatanya. Dia hanya mengandalkan keunggulan senjata. Petik 2. Senjata siantian memiliki rune yang hanya dapat diaktifkan oleh mereka yang telah mencapai alam siantian dan dapat menggunakan kekuatan siantian. Itu akan memungkinkan mereka melepaskan kekuatan penghancur gunung. Senjata-senjata ini hanya bisa melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya di tangan seorang ahli siantian. Sebelum mencapai level itu, memegang salah satu dari mereka hanya digunakan untuk menakut-nakuti para pengecut. Tidak ada cara untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Huff, hanya taktik menakut-nakuti. Betapa bodohnya, apakah dia pikir hanya senjata siantian yang bisa mengintimidasi saya? Jangan membuatku tertawa sampai mati. Hanya melihat. Senjata ini akan segera berganti pemilik, ejeks orang murid dari biara pertama. Ada cukup banyak murid di sini yang berasal dari biara. Mereka kebanyakan berasal dari biara yang merupakan bawahan dari biara pertama. Sekarang melihat Longchen, seorang murid dari biara tempat terakhir, memiliki senjata siantian, mata mereka semua memerah karena iri. Tak perlu dikatakan bahwa dia pasti mendapatkannya dari suatu tempat di alam rahasia Jiuli. Tidak mungkin ada orang yang memberikan senjata berharga seperti itu kepada murid Hautian untuk digunakan. Yang bisa kamu lakukan hanyalah mengaktifkan tekanannya, tapi kamu tidak bisa mengaktifkan kemampuan aslinya. Ini hanya taktik menakut-nakuti. Tapi terima kasih untuk hadiah itu, karena pedang berwarna darah itu membuatku senang. Petik 2 Han Tian Feng tertawa dingin dan keserakahan tak berujung muncul di matanya. Bahkan dia tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan senjata siantian. Saatnya kamu mati. Daun jatuh, bintang terbang, jaring yang meliputi langit dan bumi. Petik 2 Sebuah rune muncul di dahi Han Tian Feng, dan kekuatan tempurnya segera mencapai puncaknya. Dia tidak cukup sabar untuk menunggu lebih lama lagi, dan dia ingin membunuh Long Chen langsung untuk merebut pedangnya. Gambar pedang turun dari langit, menghancurkan kehampaan saat mereka menikam Long Chen. Long Chen mendengus, dan tampaknya melihat ke bawah ke langit yang penuh dengan gambar pedang, dia mengayunkan pedangnya. Ini adalah ayunan yang sangat sederhana tanpa teknik apapun. Ledakan. Gambar pedang semuanya lenyap, dan Han Tian Feng terlempar ke belakang, benar-benar terkejut. Mencolok, tapi tidak berguna. Long Chen tersenyum dingin. Teknik semacam itu hanyalah permainan anak-anak. Bagaimana bisa para ahli sejati benar-benar peduli dengan gambar ilusinya dan tertipu oleh tipuan yang begitu lemah? Saya benar-benar tidak menyukai pertunjukan masalah sulit semacam ini yang tidak pernah berubah. Petik 2 Long Chen melangkah maju, melintasi 300 meter dengan satu langkah, tampak seperti hantu saat dia tiba tepat di depan Han Tian Feng. Pedangnya jatuh. Ini juga ayunan sederhana dan langsung, tanpa imajinasi sedikit pun. Tapi tekanan dari pedang serta niat membunuh Long Chen telah benar-benar mengunci Han Tian Feng. Rambut Han Tian Feng berdiri tegak, dan dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan. Tapi pedang Long Chen tampak seberat gunung, dan dengan suara ledakan, Han Tian Feng sekali lagi terlempar kembali. Astaga, Han Tian Feng terluka. Orang-orang menjerit kaget. Darah segar perlahan menetes dari pedang Han Tian Feng dari tangannya. Anyaman tangannya dipatahkan oleh pedang Long Chen. Tapi kemudian, seberapa kuat serangan Long Chen. Bahkan setelah menahan dua tulang lengan, Han Tian Feng tidak dapat menerimanya. Petik 2 Sebelumnya, tidak ada dari mereka yang merasakan apapun dari pertarungan mereka. Lagi pula, mereka tidak menggunakan keterampilan pertempuran, dan semuanya terjadi terlalu cepat. Tapi sekarang anyaman tangan Han Tian Feng telah rusak. Mereka semua akhirnya mengerti bahwa kekuatan Long Chen telah mencapai tingkat yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Sama seperti semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, Long Chen sekali lagi melangkah maju, menebas pedangnya. Serang bersama, pedangnya sangat berat. Arogansi Han Tian Feng menghilang dan dia sekarang sangat berhati-hati, tidak berani menghadapi pedang Long Chen secara langsung. Dia mundur, bergandengan tangan dengan Yin Wu Shuang. Mati. Long Chen meraung, niat membunuh memenuhi langit dan bumi, menyerang mereka berdua. Tidak ada cara untuk bertukar pikiran dengan orang-orang seperti mereka. Cara paling efektif untuk berkomunikasi dengan mereka adalah dengan membunuh mereka. Selama dia membunuh cukup banyak sehingga mereka merasakan sakit, selama dia membunuh cukup sehingga mereka merasakan teror, mereka akhirnya akan menyadari apa itu rasa hormat dan hormat. Jika tidak, jika sampah seperti mereka terus mengelilingi Anda, maka jika mereka tidak dapat membunuh Anda, mereka akan membunuh orang di sisi Anda, menyebabkan Anda merasa cukup kesakitan hingga mati. Long Chen berulang kali mengayunkan pedangnya ke arah mereka berdua. Dia sepertinya hanya meretasnya secara acak seperti seseorang yang bahkan tidak mengerti kultivasi. Setiap serangannya penuh dengan kesalahan. Namun, setiap serangan mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya serta keinginan yang tak kenal takut. Meskipun ada bukaan yang tak terhitung jumlahnya, jika seseorang ingin memanfaatkan celah itu, mereka juga akan diretas sampai mati oleh pedangnya. Pedangnya terus bertabrakan dengan dua pedang mereka, mengeluarkan ledakan keras. Yang mengejutkan semua orang adalah meskipun bergandengan tangan, Han Tian Feng dan Yin Wu Shuang dipaksa mundur berulang kali oleh Long Chen. Debu mulai memenuhi udara. Bukankah Long Chen sedikit terlalu kuat. Semua orang tercengang. Siapa Han Tian Feng? Dia adalah saudara dari ahli nomor satu jalan benar, dan bakatnya hanya sedikit lebih rendah dari saudaranya. Dia juga berada di level ahli puncak. Adapun Yin Wu Shuang, dia sama sekali tidak kalah dengan Han Tian Feng. Berasal dari keluarga kuno, dia memiliki garis keturunan yang akan menekan siapapun dari alam yang sama. Kebanyakan orang bahkan tidak berani bertukar pukulan dengannya. Tetapi keduanya bahkan tidak dapat membalas terhadap Long Chen. Energi tulang yang marah. Melihat bahwa mereka berulang kali dipaksa mundur dengan menyedihkan dalam menghadapi serangan Long Chen, Yin Wu Shuang dan Han Tian Feng mengatupkan gigi mereka. Cahaya mekar dari lengan kanan mereka, dan aura kuat melonjak keluar. Ledakan, pedang Yin Wu Shuang dan Han Tian Feng terkunci di pedang Long Chen. Serangan seperti perahara Long Chen akhirnya dihentikan. Long Chen, apakah kamu benar-benar berpikir ranah Bond Forging sangat lemah? Kamu terlalu naif. Han Tian Feng mengatupkan giginya saat pedangnya dengan erat mengunci pedang Long Chen. Meskipun dia mengatakan Long Chen naif, dia sebenarnya sangat terkejut. kekuatan tempur Long Chen telah jauh melampaui harapannya. Dia tidak punya pilihan selain memanfaatkan energi di dalam tulangnya yang marah. Biasanya, energi tulang temper itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang telah mencapai ranah tulang tempa empat. Itu karena hanya mereka yang memiliki empat tulang atau lebih yang bisa membiarkan tulang mereka mendapatkan kemampuan untuk menyimpan energi. Biasanya, mereka perlahan-lahan akan mengumpulkan sejumlah besar merki spiritual di dalam tulang temper mereka. Melalui pengisian dan kompresi yang konstan, setelah energi itu dilepaskan, mereka akan dapat meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Hef! Han Tian Feng dan Yin Wu Shuang akhirnya memanfaatkan energi tulang mereka yang marah. Hehehe, kematian Long Chen telah tiba. Salah satu murid biara pertama membual dengan percaya diri. Namun, ketika orang lain mendengar itu, mulut mereka bergerak-gerak. Mereka tidak berani dengan mudah menyatakan posisi mereka lagi. Naif. Long Chen mengejek, dulu ketika saya berada di kondensasi darah, saya sudah memiliki kekuatan untuk bertarung melawan ranah tempat tulang delapan temper. Kekuatan kecilmu tidak lebih dari sekedar kentut bagiku. Petik 2. Ledakan. Cincin surgawi Long Chen bergetar hebat, dan secara mengejutkan mulai berputar perlahan. Energi tak berujung dari langit dan bumi mengalir ke tubuh Long Chen. Kekuatan di balik pedangnya meningkat tajam. Setelah mengujinya sebentar, Long Chen sudah menemukan ritme pertempuran mereka. Dia tidak lagi menahan, dan kekuatan penuhnya meledak. Sebuah pedang membentur dua pedang. Tanah di bawah kaki mereka akhirnya tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan itu dan hancur berkeping-keping. Ketiganya mulai tenggelam dari pandangan orang. Ledakan. Han Tian Feng dan Yin Wu Shuang akhirnya tidak bisa menahannya. Kekuatan tak terbatas Long Chen membuat mereka terbang. Mati. Long Chen menginjak tanah, tiba di depan mereka berdua, menebas dengan pedangnya. Pertahanan panik mereka segera dipatahkan. Mereka sekali lagi dikirim terbang, debu memenuhi udara. Keduanya memuntahkan darah yang terciprat di udara. Penonton yang jauh itu semua mengeluarkan teriakan kaget, tidak pernah membayangkan bahwa mereka berdua akan dikalahkan begitu cepat bahkan setelah melepaskan kekuatan penuh mereka. Cahaya berwarna darah melonjak, membelah langit dan bumi, tampak seperti sungai berdarah saat itu menebas tanpa ampun pada mereka berdua. Meskipun mereka melakukan yang terbaik untuk menghindar, mereka tidak memiliki kemampuan itu. Lengan Yin Wu Shuang dipotong oleh Saber Qi yang menakutkan itu, lengan itu langsung berubah menjadi kabut berdarah. Dia menjerit sedih. Serangan itu tidak hanya menghancurkan lengannya, tetapi juga sangat mengguncang organ dalamnya. Adapun hantian Feng, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Saber Qi meremukkan kakinya, menyebabkan dia menjerit. Bahkan setelah menyerang, Long Chen tidak berhenti. Dia seperti iblis, muncul tepat di depan Yin Wu Shuang, pedangnya menebas lehernya. Bab 408 pedang Long Chen tidak berhenti sama sekali saat dia menebasnya ke leher Yin Wu Shuang. Namun, adegan kepalanya melayang tidak muncul. Pedangnya akhirnya hanya mengenai udara. Jimat teleportasi, Long Chen dipenuhi dengan penyesalan. Dia benar-benar lupa tentang hal ini, membiarkan wanita itu melarikan diri lagi. Tetapi karena Yin Wu Shuang sekali lagi menggunakan jimat teleportasi untuk melarikan diri, Long Chen tidak membuang waktu untuk menangis tentang itu. Dia langsung pergi untuk menyerang Han Tian Feng. Long Chen, tunggu saja. Aku akan merobek tubuhmu dan memainkan semua wanitamu sampai mati. Haha, tunggu saja. Han Tian Feng juga mengeluarkan jimat teleportasi, matanya dipenuhi dendam. Kamu tidak akan bisa membunuh. Han Tian Feng baru saja hendak menghancurkan Tas Liman ketika gelombang kekuatan spiritual melonjak. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat menghancurkan jimat itu. Sesaat kemudian, pedang Long Chen sudah memotong lengannya. Bahkan sebelum dia bisa berteriak, pedangnya telah ditekan ke tenggorokannya. Bila es itu membuatnya jadi Han Tian Feng tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, karena dia dipenuhi dengan teror. Seluruh kerumunan terdiam. Long Chen, aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Bahkan dengan pisau ditekan ke tenggorokannya, Han Tian Feng masih bertindak tinggi dan angkuh. Dia berharap dia bisa menggunakan latar belakangnya yang kuat untuk mengintimidasi Long Chen. Kalau tidak, dia benar-benar akan mati hari ini. Kamu akan percaya sedikit. Petik 2. Long Chen berbalik untuk melihat penonton di kejauhan. Sebagian dari orang-orang ini adalah murid biara, dan Long Chen juga melihat beberapa orang mengenakan jubah biara pertama. Dia berkata kepada mereka, saya tahu ada cukup banyak dari Anda yang menggunakan biok fotografi untuk merekam semua ini. Sekarang, saya akan memberi Anda kesempatan bagus. Persiapkan dengan baik biok fotografis Anda untuk merekam momen berikutnya, karena momen berikutnya ini akan sangat berharga. Petik 2. Kata-kata Long Chen menyebabkan ekspresi semua orang berubah, karena mereka semua tahu apa yang dia rencanakan. Dia akan membunuh Han Tian Feng di depan mereka semua. Jika Long Chen membunuh Han Tian Feng, maka itu setara dengan memprovokasi bencana besar. Dia harus menghadapi murkah Han Tian Yu. Kamu berani, Long Chen. Han Tian Feng terkejut dan marah. Benar, saya benar-benar berani. Long Chen menganggup, menyetujui sudut pandangnya. Kamu, jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan bisa hidup. Tidak ada yang bisa melindungi Anda. Han Tian Feng menangis tajam. Dia sekarang takut, benar-benar takut. Haha, kamu tidak perlu khawatir apakah aku akan bisa hidup atau tidak. Pergi saja ke dunia lain dan bertobatlah dengan benar. Suara Long Chen terdengar seperti pemanggilan dewa kematian. Tidak, tidak, Long Chen, jangan bunuh aku. Kita, kita bisa mendiskusikan ini. Han Tian Feng merasakan Long Chen benar-benar bertekad untuk membunuhnya. Diskusikan ini. Begitu kita memasuki dunia rahasia, kalian semua mencoba menjebakku, mencoreng namaku, ingin menghancurkan reputasiku. Apakah Anda pernah datang menemui saya untuk membahas ini? Setelah menjebakku, kamu kemudian mengirimkan proklamasi, mengecatku sebagai penjahat keji. Kemudian menggunakan gambar prajurit keadilan, Anda datang untuk mencoba dan membunuh saya, semua untuk meningkatkan kemuliaan Anda sendiri. Apakah Anda pernah datang menemui saya untuk membahas ini? Ketika kamu gagal membunuhku, kamu tanpa malu-malu menempatkan targetmu pada orang-orang di sisiku, membantai yang lemah, semuanya membuatku merasakan sakit yang tak ada habisnya. Apakah Anda pernah datang menemui saya untuk mendiskusikan ini? Petik 2 Dengan setiap kata yang dia ucapkan, suara Long Chen menjadi lebih jelas. Dengan setiap kata yang dia ucapkan, suaranya dipenuhi dengan lebih banyak emosi. Pada akhirnya, suaranya penuh dengan kebencian tanpa akhir, dan itu telah menjadi raungan yang mengguncang surga yang bahkan menyebabkan kehampaan bergetar. Bahkan penonton yang jauh merasa bahwa Long Chen tampak seperti singa yang marah. kemarahannya bisa menyulut kubah langit, dan tidak ada yang bisa menenangkan amarah itu. Sekarang hidupmu ada di tanganku, kamu masih memiliki wajah untuk ingin mendiskusikan sesuatu denganku. Jika Anda baru saja menargetkan saya, maka masih ada ruang untuk diskusi. Tapi saat kau mengulurkan tanganmu ke orang-orang di sampingku, maka itu berarti tidak ada istirahat sampai mati. Petik 2. Tidak ada istirahat sampai kematian. Tidak ada istirahat sampai kematian. Tidak ada istirahat sampai kematian, empat kata itu terus bergema di seluruh pegunungan, mengguncang telinga orang-orang. Niat membunuh yang terkandung dalam kata-kata itu menyebabkan hati orang-orang gemetar ketakutan. Hantianyu, saya tahu Anda akan melihat video ini. Jangan berpikir bahwa dengan bersembunyi di balik orang lain, saya tidak tahu apa yang telah Anda lakukan. Apakah Anda tidak ingin bermain dengan saya? Sekarang saya akhirnya punya waktu untuk menemani Anda. Untuk saat ini, pertama-tama saya akan menerima kepala kakak Anda. Lain kali saya akan menerima kepala Yin Wu Shuang, dan jika Anda berani mencoba menghentikan saya, maka saya juga akan memenggal kepala Anda. Petik 2. Tidak. Ceritan Hantian Feng dipotong pendek oleh pedang berwarna darah. Kepalanya terbang ke udara. Untuk sesaat, seluruh dunia terdiam. Waktu sepertinya melambat karena semua orang dengan jelas melihat kepala Hantian Feng membalik-balik udara. Ekspresinya masih dipenuhi teror, kekhawatiran, dan rasa haus yang tak ada habisnya untuk hidup. Sayangnya, hal itu tidak dapat mengubah nasibnya. Jenius satu generasi terbunuh begitu saja. Longchen melihat ke arah penonton yang jauh dan dengan dingin berkata, saya tahu ada banyak orang yang telah menargetkan saya secara diam-diam. Namun, Anda semua cukup beruntung karena Anda tidak secara langsung menyerang saya atau siapapun di sisi saya. Jika tidak, bahkan jika Anda telah naik ke surga atau menggali jalan Anda ke neraka, saya masih akan memenggal kepala Anda. Pergilah, dan jangan lupa untuk menyebarkan giyok fotografimu. Beritahu semua orang yang menargetkan saya bahwa jika mereka ingin mati, mereka bisa datang kapan saja. Petik 2. Hanya setelah Long Chen selesai berbicara, orang-orang mulai buru-buru pergi. Mereka seperti anjing liar, melarikan diri untuk hidup mereka. Long Chen saat ini terlalu menakutkan. Dia tampak seperti iblis tanpa ampun, membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Hanya ditatap olehnya sudah cukup untuk mematahkan keberanian mereka. Sebelumnya, mereka tidak berani lari. Berlari akan menunjukkan hati nurani mereka yang bersalah, dan siapa yang tahu apakah mereka akan ditebas tanpa ampun oleh Long Chen atau tidak. Sekarang Long Chen telah menyuruh mereka untuk pergi, seolah-olah nyawa mereka telah diampuni, dan mereka melarikan diri dengan sekuat tenaga. Pertempuran hari ini telah benar-benar menghancurkan keberanian mereka. Saudara laki-laki Han Tianyu telah terbunuh. Itu masalah besar. Rupanya, Han Tianyu hanya memiliki satu saudara laki-laki ini, dan dia sangat mencintainya. Begitu dia mendengar berita ini, dia pasti akan menjadi gila. Long Chen telah menyatakan perang padanya. Dengan semua orang ini melarikan diri, berita mengejutkan tentang apa yang telah terjadi juga menyebar dengan cepat, mencapai setiap sudut dunia rahasia Jiuli. Apa? Han Tian Feng terbunuh? Petik 2. Jika tidak ada videonya, tidak ada yang akan mempercayainya. Jenius satu generasi, yang kedua setelah saudaranya, telah jatuh begitu saja. Dan itu bukan hanya Han Tian Feng. Jika Yin Wu Shuang tidak menyadari begitu cepat bencana apa yang telah diprovokasi dan mengaktifkan jimat teleportasi, dia juga pasti terbunuh. Bahkan dengan jimat teleportasi, Han Tian Feng masih dibantai oleh Long Chen. Itu memenuhi semua orang dengan teror Long Chen. Begitu Han Tian Yu mendengar berita ini, dia pasti akan gila dan membunuh Long Chen, tebak banyak orang. Saya ragu berita ini akan sampai ke Han Tian Yu untuk saat ini. Saya mendengar dia saat ini di daerah berbahaya dan telah memperoleh harta yang mengejutkan. Dia sibuk memperbaikinya, jadi dia untuk sementara tidak punya waktu untuk keluar. Petik 2. Tetapi apakah Han Tian Yu mengetahui berita ini atau tidak, itu tidak lagi menjadi masalah. Itu karena hampir semua orang di ranah rahasia Jiuli, selain beberapa orang terpencil, telah mendengarnya. Itulah hasil yang diinginkan Long Chen. Mereka suka mengincarnya, lalu mereka bisa datang. Long Chen sudah lama menahan amarahnya. Sekarang, dia tidak akan menahannya lebih lama lagi. Fakta bahwa Han Tian Feng telah mengejar Tang Wan R dua kali sudah menyentuh pantangannya. Itu telah membuat ini menjadi pertempuran tanpa istirahat sampai mati. Dan karena tidak akan ada istirahat sampai kematian, Long Chen tidak lagi merasa was-was. Long Chen, semua orang sudah berpisah. Tang Wan R berlari ke arah Long Chen dan memeluknya. Melihat ekspresinya yang lelah dan noda air mata di wajahnya, Long Chen merasakan ledakan rasa sakit. Dia dengan erat memeluknya, berkata, maaf, aku telah membuatmu menderita. Petik 2. Pada saat ini, Tang Wan R sudah lama kehilangan keaktifannya yang biasa. Itu berarti dia benar-benar menderita selama ini. Memikirkan itu, Long Chen dipenuhi dengan kebencian. Aku benar-benar membiarkan pelacur Yin Wu Shuang itu lari. Itu membuatku kesal. Petik 2. Jika dia lari, dia lari. Sekarang setelah bertemu denganmu lagi, aku tidak terlalu membenci. Tang Wan R dengan lembut bersandar di dadanya, merasakan rasa aman yang luar biasa. Di dalam ranah rahasia Ji Uli, ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya Anda harus menghadapi serangan binatang buas di dalam dunia rahasia, Anda juga harus menangani dikejar oleh anggota dari jalur benar dan rusak. Dia sudah kelelahan. Long Chen seperti gunung yang akhirnya bisa diandalkan saat ini. Saat ini, dia tidak ingin memikirkan apapun. Dia hanya memeluk Long Chen sekuat yang dia bisa, tampak takut dia akan terbang. Yah, aku tidak begitu toleran. Para idiot itu benar-benar terlalu penuh kebencian, dan kali ini aku pasti akan menyelesaikan perselisihan kita. Long Chen menggertakkan giginya. Long Chen, kamu membunuh saudara laki-laki Han Tianyu, memprovokasi bencana besar. Bahkan jika Anda dapat meninggalkan dunia rahasia, Anda tetap tidak akan dapat bertahan dari hukuman Anda. Tang Wan Er sangat khawatir. Ini adalah jebakan yang telah disiapkan dengan cermat. Sebagian besar bukti sudah ada di tangan musuh. Membunuh orang hanya membuat dosanya semakin besar. Jika dia berhasil meninggalkan dunia rahasia, dia harus menghadapi kemurkaan biara pertama. Sedangkan untuk biara super, mereka memiliki hubungan yang dalam dengan biara pertama. Begitu mereka memulai penyelidikan, tidak ada yang bisa melindunginya. Biara ke-108 mereka adalah tempat terakhir. Mereka bahkan tidak punya hak untuk berbicara. Tidak ada yang perlu ditakuti. Situasi yang berbeda membutuhkan tindakan yang berbeda. Kultivasi adalah jalan tanpa retret, dan karena tidak ada retret, apa gunanya terlalu peduli tentang langkah selanjutnya. Saya tidak peduli seberapa jauh saya bisa berjalan di jalur ini. Saya hanya ingin tidak menerima perundungan apapun. Jika sudah ditetapkan sebelumnya bahwa saya tidak bisa berjalan jauh di jalur saya, maka saya lebih suka menjadi kembang api. Meskipun waktu saya singkat, setidaknya saya akan melepaskan cahaya saya yang paling menyilaukan. Long Chen tersenyum. Long Chen sekarang menyadari bahwa dia terlalu berhati-hati. Seseorang harus menghadapi kesulitannya secara langsung, maju dengan berani. Memiliki terlalu banyak keraguan, membuat segala macam perhitungan dan skema, itu hanya akan berdampak pada dao hati Anda. Karena dia telah memilih untuk percaya pada kekuatan bela dirinya, maka dia akan menggunakan metode yang paling langsung dan paling biadab untuk menghancurkan semua rintangan di depannya. Jika rintangan itu adalah manusia, maka dia akan membunuh orang. Jika rintangan itu adalah dewa, maka dia akan membunuh dewa. Kultivasi adalah jalan tanpa mundur. Begitu Anda menginjaknya, tidak ada cara untuk melihat ke belakang. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan jatuh. Jadi apa gunanya memiliki begitu banyak keraguan? Jika seseorang ingin membunuh Anda, maka potong mereka sampai mati. Sesederhana itu, bertahan membuta tidak akan membuat mereka berhenti. Sebaliknya, musuh Anda akan bekerja lebih keras, membawa rasa sakit yang tak ada habisnya kepada orang-orang di sisi Anda. Jadi Longchen akhirnya memilih untuk tidak bertahan lagi. Dia akan membantai martabatnya sendiri, membuat musuh-musuhnya terlalu takut bahkan untuk menjadi musuh bersamanya. Jika Anda ingin menjadi kembang api, maka saya juga akan menjadi kembang api. Kita akan berkembang bersama, dan kita akan jatuh bersama, kata Tang Wan R lembut. Wan R, aku tidak terbiasa denganmu begitu lembut dan hangat. Kamu tidak mungkin dirasuki, kan? Petik 2. Apakah kulitmu gatal lagi? Tang Wan R menjadi malu dan marah saat melihat ekspresi keraguan Longchen. Dia dengan kejam mencubit pinggangnya. Hahaha, sekarang ini Tang Wan R yang kukenal. Longchen tidak bisa menahan tawa. Brengsek, apakah kau mengutukku karena tidak cukup lembut? Tang Wan R menghujani dia dengan pukulan keras. Tidak, 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 sebenarnya, kamu benar-benar lembut. Tapi kelembutanmu berbeda dari orang lain. Longchen menutupi kepalanya, membiarkan tinju Tang Wan R menghujani dirinya. Tang Wan R tidak bisa menahan tawa. Sepertinya tingkah lakunya benar-benar tidak ada hubungannya dengan kata, lembut. Tetapi untuk beberapa alasan, dia suka berakting dengan cara yang tidak masuk akal seperti ini dengan Longchen. Saat mereka bermain-main, bola api umu tiba-tiba muncul di tangan Longchen dan terbang ke sebuah batu besar yang jauh. Bab 409 banding 409 Siapa di sana? Keluar, Longchen melemparkan bola api umu ke sebuah batu besar. Tang Wan R melompat ketakutan, buru-buru melihat ke arah itu. Bola api Longchen menyebabkan batu besar itu meledak. Eh iya, aku masih merasa. Di sini saya berharap untuk melihat pertunjukan yang bagus dan mungkin mempelajari beberapa trik. Petik 2 Langit penuh debu mengendap, dan seorang pria bertopi kerucut berjalan keluar. Tirai cahaya di atas tubuhnya menghilangkan api umu Longchen. Aku tahu itu kamu, Longchen tersenyum. Hanya Monian yang menyukai gaya seperti ini. Dengan persepsi spiritual Longchen yang tajam, satu-satunya yang bisa diam-diam sedekat ini dengannya tanpa dia sadari adalah benar-benar ahli puncak. Di antara para ahli puncak itu, satu-satunya yang bisa bersembunyi di dekatnya tetapi tidak membiarkan Longchen merasakan permusuhan adalah Monian. Han Tianyu, Yin Luo, dan Huo Wufang sudah sangat membenci Longchen, tidak mungkin mereka bisa menyembunyikan niat membunuh mereka ke arahnya sampai-sampai tidak ada yang bocor. Kamu tahu itu aku, tapi kamu masih mengirimkan serangan sekuat itu. Saya menemukan Anda benar-benar menjadi tidak beradab. Hadiah milikmu ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima sembarang orang. Monian melepas topinya, memperlihatkan wajah tampannya yang masih sedikit kekanak-kanakan. Kamu menjadi gemuk. Petik 2 Longchen menghela nafas secara emosional. Dia sedikit iri pada Monian. Tidak ada yang bisa menjebaknya, dan dengan statusnya yang kuat, banyak orang yang takut melakukan apapun padanya. Jika dia tidak pergi mencari orang lain untuk mencari masalah, orang-orang harus membakar dupa sebagai tanda terima kasih. Betel Longchen tidak memiliki latar belakang seperti itu. Dia bersekongkol sepanjang hari, dan banyak orang menginginkan dia mati, memprovokasi niat membunuh yang tak ada habisnya darinya. Karena dia tidak memiliki latar belakang untuk membuat orang takut, dia harus membuat mereka sendiri takut. Jika tidak, masalah tidak akan pernah berakhir. Sial, semakin sulit untuk melakukan percakapan yang menyenangkan denganmu. Monian memutar matanya, saya bahkan bergegas ribuan mil untuk datang membantu Anda begitu saya mendengar beritanya. Tapi Anda menghina saya seperti ini begitu Anda melihat saya. terlalu tidak sopan. Petik 2 Longchen tertawa dan memeluk Monian dengan erat. Tak perlu dikatakan bahwa Monian juga seseorang yang sangat peduli tentang hubungan. Longchen berhutang padanya. Namun, saat Longchen memeluknya, Monian tiba-tiba mencekik Longchen dengan tangannya, mengamuk, bicara lah. Masalah dengan hantian Feng, apakah kamu orang yang menjebaku? Petik 2 Letusan hebat Monian membuat Tang Wan R melompat. Mereka jelas hanya berbicara dengan ramah. Bagaimana dia bisa begitu cepat bermusuhan? Longchen menyingkirkan Monian, bertanya dengan kesal, jika kamu tahu, lalu mengapa kamu masih harus bertanya? Sudah kuduga, itu kamu. Aku hanya tahu selain kamu, tidak ada yang berani bermain denganku seperti ini. Monian tertawa, dia sebenarnya tidak marah. Longchen mengeluarkan meja serta anggur dan makanan. Ayo, Ayo minum. Dia menyerahkan semangkuk besar anggur kepada Monian. Menerima mangkuk, dia menyentuhnya ke Longchen dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Tapi setelah menyelesaikannya, ekspresi Monian menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Longchen. Anggur ini diberikan kepadaku olehmu, jadi aku meminumnya. Tetapi jika orang lain memberikannya kepada saya, saya pasti akan meludahkannya. Ini sangat menjijikan. Petik 2 Monian terlahir dengan keturunan yang agung, dan alkohol yang diminumnya selalu kelas atas. Anggur biasa tidak pernah masuk ke mulutnya. Jadi dia benar-benar hampir mengatakan ini sekarang. Tetapi untuk memberi wajah pada Longchen, dia mengatupkan giginya dan menelannya. Longchen tidak sama dengannya. Meskipun secara teknis dia adalah seorang bangsawan dalam Phoenix Cry, hari-harinya menjadi pahit dan melarat. Dia minum anggur apapun yang dimilikinya. Ini, ayo minum punyaku. Monian mengeluarkan kendi besar dari cincin spasialnya. Membuka segelnya, aroma anggur yang kental segera melayang keluar. Anggur yang enak, hanya aroma itu akan cukup untuk air liur siapapun meluap. Longchen juga seseorang yang menyukai anggur yang enak, dan dia belum pernah mencium aroma anggur yang begitu baik sebelumnya. Wan Air, kamu harus minum juga. Longchen menerima kendi dan menuangkan mangkuk untuk Tang Wan Air. Namun, Tang Wan Air menolak untuk meminumnya, dan dia juga menolak untuk duduk bersama mereka. Dia hanya diam-diam berdiri di sampingnya. Pada saat ini, sepertinya Tang Wan Air adalah seorang istri tradisional, berdiri di belakang Longchen dengan cara yang lembut dan sopan. Ah, Longchen, aku sangat mengagumimu. Monian menyentuh mangkuk dengan Longchen, tidak bisa menahan desahan emosional. Longchen baru saja minum semangkuk lagi. Meskipun anggur itu harum, itu juga sangat kuat. Rasanya seperti kobaran api menyebar dari perutnya, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa rileks. Selanjutnya, kis spiritual tubuhnya bahkan mulai beredar lebih cepat. Ini sebenarnya adalah anggur obat yang juga bisa meningkatkan basis kultivasi seseorang. Apa yang kamu kagumi tentang aku? Longchen tidak mengerti dari mana asalnya. Saya mengagumi Anda karena memiliki kemampuan sosial seperti itu. Anda memiliki begitu banyak keindahan di sisi Anda, dan masing-masing dari mereka sangat jinak. Kakakmu benar-benar memujamu. Ekspresi Monian tampak sangat tulus. Ekspresi Longchen segera berubah menjadi hijau. Hanya melihat kegembiraan di mata Monian, dia tahu bahwa anak kecil ini akan melakukan kerusakan. Kakakmu, kata-katamu ini salah. Di sisi lain, aku, Longchen, benar-benar harus bersujud dalam kekaguman terhadap kemampuanmu yang luar biasa. Tolong saudaramu, jangan pelit dan ajari aku, Longchen tertawa. Itu karena dia bisa merasakan tatapan tanguan air padanya dari belakang. Tatapan itu hampir terasa seperti ujung pedang. Seni memanahku terlalu kurang dibandingkan dengan kemampuanmu untuk menjemput perempuan. Saya ingat melihat gambar yang sangat terkenal yang tampaknya telah menyebar kemana-mana. Disebut apa lagi? Petik 2. Monian menepuk kepalanya, sepertinya sedang memeras kepalanya. Longchen melakukan yang terbaik untuk memberinya tatapan yang berarti untuk membuatnya berhenti mengungkit masalah ini. Ini adalah cara diskret Longchen untuk meminta pengampunan. Monian sengaja mengemukakan ini semua di depan tanguan air. Longchen memiliki keinginan untuk mengambil mangkuk anggurnya dan menjejalkannya ke mulutnya agar dia tutup mulut. Namun, Monian mengabaikan pandangan Longchen, tiba-tiba bertepuk tangan dan berseru, benar, aku ingat sekarang. Itu disebut satu pahlawan menyelamatkan tiga kecantikan, raungan marah seperti petir musim semi, pedang tunggal memecah lautan api. Kepahlawanan dalam gambar itu bisa mengguncang surga. Longchen, pahlawan yang ketempuran besar dengan Huo Hufang. Anda terlalu mendominasi, tapi setidaknya Anda menjadi terkenal karena itu. Petik 2. Monian memberi Longchen acungan jempol. Tidak diketahui bagaimana dia mengetahui pertarungannya dengan Huo Hufang, tapi hanya dengan melihat cahaya berbahaya di matanya, Longchen tahu dia tidak melakukan ini untuk memujinya, tapi untuk balas dendam. Sama seperti dia, Monian juga seseorang yang tidak akan rugi tanpa melakukan apapun. Begitu mereka berdua bertemu lagi, dia membalas dendam. Tiga wanita cantik, siapa mereka? Tang Wan R tiba-tiba memotong. Monian bertepuk tangan lagi. Pertanyaan bagus, saya juga ingin tahu. Dikatakan bahwa pertempuran itu menyebabkan langit runtuh dan bumi runtuh, menyebabkan matahari dan bulan kehilangan semua cahayanya, dan sangat putus asa. Ketiga orang itu seharusnya menjadi teman wanita dekatmu, kan Longchen? Petik 2. Menyebabkan matahari dan bulan kehilangan semua cahayanya. Ini adalah alam rahasia Jiuli, tidak ada matahari atau bulan. Hehehehe, Longchen tidak mengatakan apa-apa. Hehehehe, dipelototi oleh Longchen, Monian tidak merasakan kegelisahan. Sebaliknya, dia terus terang hanya tertawa bersama dengannya. Hei, bisakah kamu tidak tertawa begitu saja? Siapakah ketiga wanita cantik itu? Melihat mereka berdua hanya saling memandang dan tertawa bodoh, Tang Wan R menjadi curiga. Mereka Mengki, Chu Yao, dan Lu Fang R, jawab Longchen. Ah, saudari Mengki dan Chu Yao, Anda harus melihat mereka. Tang Wan R sangat terkejut. Ya, saya melihat mereka. Tapi kemudian kami berpisah lagi, Longchen mengangguk. Sayang sekali, saya benar-benar ingin melihat mereka, kata Tang Wan R dengan kekecewaan. Monian tercengang. Awalnya, dia mengira dia bisa membuat masalah untuk Longchen. Siapa yang mengira bahwa Tang Wan R tidak akan cemburu sedikitpun, dan sebenarnya menyesal dia tidak bisa melihat mereka. Monian, kamu benar-benar menjadi semakin celaka. Jika Anda ingin datang ke sini, maka Anda harus datang saja. Tapi sebaliknya, Anda menyelinap ke arah Anda. Jika kamu hanya menyelinap ke arahmu, maka baiklah. Tapi kemudian Anda bersembunyi di balik batu besar, diam-diam menguping percakapan pribadi kita. Jika kamu hanya menguping, maka baiklah. Tapi kemudian Anda benar-benar tidak tahu malu menggunakan geok fotografi untuk merekam semuanya. Sebagai pribadi, Anda cukup pintar, cukup kuat, cukup tampan, dan bekerja cukup keras, tetapi Anda hanya kekurangan satu hal. Sekarang giliran Longchen untuk melakukan serangan balik. Dia tidak bisa memanjakannya. Kamu, Tang Wan R memandang Monian dengan tidak percaya. Seseorang yang disebut jenius surgawi, ahli puncak Monian ini, akan benar-benar melakukan hal yang teduh seperti itu. Sister Wan R, kamu salah paham. Saya tidak punya niat lain. Saya hanya ingin mempelajari keterampilan surgawi Longchen dalam menjemput gadis-gadis. Monian tidak bisa menahan perasaan malu karena diekspos oleh Longchen. Pada saat yang sama, dia mengutuk Longchen karena menjadi monster. Seni penyembunyiannya pasti sangat kuat, dan dalam ranah yang sama, hanya ada sedikit orang yang bisa merasakannya. Itu terutama berlaku untuk Longchen yang bahkan tidak berjaga-jaga untuknya. Namun, ketika dia diam-diam mengeluarkan geok fotografi dan mengaktifkannya, fluktuasi spiritual yang sangat samar itu masih dirasakan olehnya. Sampai ketahuan diam-diam merekam video mereka, Monian malah merasa malu. Pandangan Tang Wan R sangat sulit untuk ditahan, dan dia ingin menemukan lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Anda pasti pantas mendapatkannya. Saya sudah mengakui kesalahan saya, tetapi Anda harus mempersulit saya. Sekarang Anda harus sedikit lebih berperilaku baik. Minum. Monian tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa menggunakan minuman anggur untuk menutupi rasa malunya. Setelah minum dan makan, suasana canggung sebelumnya berkurang drastis. Longchen, sekarang setelah Anda membunuh Hantian Feng, saya ragu Hantian Yu akan membiarkan masalah itu berbohong. Apa yang kamu rencanakan? Tanya Monian. Tidak ada rencana. Setelah memasuki alam rahasia Jiuli, saya kira Anda dapat mengatakan bahwa saya telah memahami sepenuhnya apa artinya menjadi seorang kultifator. Ada banyak hal di luar kendali Anda. Jika Anda ingin hidup, maka Anda harus menyembeli. Karena mereka ingin memaksaku, maka aku hanya bisa membalas. Kita hanya harus melihat hidup siapa yang lebih sulit untuk diambil. Longchen meneguk semangkuk anggur lagi. Mendominasi. Beginilah seharusnya pria. Namun, itu mungkin akan sedikit merepotkan. Jika Anda tidak bisa mengatasinya, maka Anda tidak perlu tinggal di biara Anda. Datang saja ke gerbang Mo saya. Moget didirikan oleh keluarga saya. Saya mungkin tidak berani menjanjikan hal lain, tetapi jika Anda datang ke Moget, maka apa yang menjadi milik saya akan menjadi milik Anda. Mo Nian menepuk dadanya sendiri. Longchen sangat tersentuh oleh kata-kata Mo Nian. Dia tahu tentang latar belakang Mo Nian, dan dia tahu bahwa Moget adalah keberadaan yang sangat besar. Latar belakangnya benar-benar megah. Namun, Mo Nian tidak pernah mengudara dengan Longchen. Sebelumnya dia sudah pindah untuk menyelamatkan Tang Wan Er. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan apapun hari ini, dia masih bergegas bermil-mil setelah dia mendengar berita di sini. Longchen akan mengingat semua ini. Baiklah, jika ada hari di mana aku tidak bisa mengacaukannya, maka aku akan datang mencarimu. Namun, kamu lebih baik bersiap-siap, karena jika aku pergi kepadamu, aku pasti akan menyeretmu ke bawah. Longchen tertawa. Tentu saja itu tidak masalah. Ketika waktunya tiba, kita dapat menimbulkan masalah sebanyak yang kita inginkan, dan kita masih memiliki pendukung. Petik 2 Bab 410 Longchen tidak mengerti apa yang dia maksud dengan mereka akan mendapatkan pendukung tidak peduli berapa banyak masalah yang mereka buat. Hei hei, kamu tidak tahu, tapi kakekku, kepala gerbang saat ini dan kepala keluarga, selalu memarahiku karena tidak cukup dewasa dan bahkan tidak tahu bagaimana membuat masalah, kata Monian dengan sedikit amarah. Ada kepala keluarga seperti itu. Baik Longchen dan Tang Wan Er tercengang. Dia mendorong seorang anak untuk membuat masalah. Hanya menyebutkan masalah ini membuatku kesal. Monian sekali lagi meminum semangkuk anggur dan kemudian mulai mengeluh dengan getir. Moget berbeda dari sekte lainnya. Itu adalah sekte keluarganya dan semua orang di Moget adalah anggota keluargamu. Namun, gerbang moh sangat besar, dan hanya murid mereka yang berjumlah jutaan. Dalam hal kekuatan, mereka tidak kalah dengan Suantian Super Monastery. Mereka memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka adalah penguasa Prefektur King. Tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi mereka. Master gerbang Moget sangat kuat, dan orang yang sangat menentukan. Perlakuannya terhadap murid sangat ketat dan kasar, dan dia sangat kasar pada Monian. Dia sering memukuli dan memarahinya, tidak sedikitpun lunak karena hubungan mereka. Sebagai jenius nomor satu Moget, Monian harus menanggung perawatan pria tua itu. Ketika dia baru berusia tiga tahun, kakeknya ini telah melemparkannya ke sarang serigala, hanya memberinya sebilah belati. Seorang anak berusia tiga tahun telah diperintahkan untuk membunuh saat keluar dari sarang serigala. Pada akhirnya, Monian berhasil bertahan hidup dengan tubuhnya berlumuran darah. Ketika dia menjelaskan masalah khusus itu, Monian mulai mengutuk dengan keras. Long Chen dan Tang Wan R saling memandang metode semacam ini untuk membesarkan seorang murid benar-benar kejam. Monian adalah cucu Tuan Gerbang, keturunan langsungnya dari garis keturunan utama. Dia seharusnya dimanjakan sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa diperlakukan begitu kejam? Sial, jika ibuku tidak memastikannya untukku, aku benar-benar akan mengira aku hanyalah bayi yang dia pungut dari jalan. Sepanjang hari, dia memberi tahu saya bahwa anak-anak yang tidak dapat menimbulkan masalah tidak memiliki prospek masa depan. Jadi sejak saya masih muda, saya menimbulkan masalah sebanyak yang saya bisa. Sebagai seorang anak, saya memukuli semua orang yang sebaya dengan saya, memukuli mereka sampai mereka takut kepada saya. Petik 2. Lalu apa yang terjadi? Ekspresi Long Chen sangat aneh. Kemudian, kemudian saya akan pulang ke rumah dan dipukuli, dan mereka akan memarahi saya karena tidak memiliki kemampuan. Seseorang yang hanya tahu bagaimana menggertak yang lemah hanyalah seorang pengecut. Dia berkata bahwa pria harus jantan, dan jika Anda harus menindas seseorang, Anda harus menggertak yang kuat. Hanya itu yang dihitung sebagai pencapaian dan kesuksesan. Begitulah seharusnya seorang ahli bertindak. Katakan padaku, bagaimana aku bisa memahami semua itu sebagai seorang anak? Bagaimana saya bisa membedakan antara yang kuat dan yang lemah? Selain itu, saya adalah cucu dari Master Gerbang. Orang bodoh apa yang berani menyerangku? Bagaimana saya bisa menemukan seorang ahli untuk menindas? Gerutu Monian. Lalu bagaimana nanti? Apakah Anda menemukan seorang ahli untuk menindas? Tang Wan R menganggap ini semua mengejutkan dan lucu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang kesimpulannya. Saya menemukan satu. Saya menemukan pakar yang benar-benar hebat untuk ditindas. Monian akhirnya tersenyum bangga. Pakar level apa? Tanya Long Chen. He he, seorang ahli yang sangat kuat sehingga kamu bahkan tidak bisa membayangkannya. Ha, saya akan memberi Anda petunjuk. Orang itu berdiri di puncak jalur bela diri prefektur King saya. Dia orang terkuat di seluruh King Zhou. Petik 2. Kamu tidak mungkin membicarakan tentang kakekmu, kan? Tanya Long Chen. Ha ha, benar, itu dia, kata Monian sambil tertawa. Apakah kamu berhasil? Saya berhasil. Petik 2. Lalu apa hasil akhirnya? Berbicara tentang hasilnya, ekspresi Monian menjadi lesu. Hasil, ayah dan ibu saya memukuli saya, kemudian paman saya juga memukuli saya. Petik 2. Sial, apa yang kamu lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Apakah Anda pikir saya bisa mengalahkan pemimpin sekte besar? Yang bisa saya lakukan hanyalah buang air kecil di pot anggurnya, geram Monian. Long Chen dan Tang Wan R tidak bisa menahan tawa mereka. Untuk mempertahankan citra wanita yang pendiam, Tang Wan R dengan cepat berhenti. Tapi Long Chen tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, dan dia tertawa terbahak-bahak, tertawa begitu keras sampai dia membungkuk, bahkan air mata keluar. Monian, kamu benar-benar luar biasa. Long Chen tertawa begitu keras sampai dia tidak bisa bernafas. Keajaiban apa? Jika Anda juga memiliki orang-orang tua di sekitar Anda, Anda pasti akan menjadi gila. Yang mereka lakukan hanyalah memaksa saya untuk berkultivasi sambil terus-menerus memukuli saya secara fisik dan mental. Jika tidak, mengapa saya begitu sering kabur dari rumah? Tapi terakhir kali itu sedikit lebih baik. He he, Long Chen, kamu benar-benar saudara yang baik. Ayo, mari kita saudara minum satu sama lain. Petik 2. Monian sekali lagi mengangkat semangkuk anggur dan menyentuhnya ke Long Chen, ekspresinya sangat senang. Kamu seharusnya membicarakan tentang kaki itu, kan? He he, benar. Ketika saya kembali ke rumah terakhir kali, orang-orang tua itu awalnya berencana untuk memukuli saya lagi. Hef. Lalu aku tunjukkan semua kaki Yin Luo. Hahaha, Long Chen, biarkan aku memberitahumu, ekspresi mereka pada saat itu benar-benar luar biasa. Ah, sial, lebih banyak anggur. Bersulang, hanya memikirkannya saja sudah membuat Monian bersemangat. Setelah tiga mangkuk besar anggur lagi, Monian melanjutkan, setelah harus menanggung begitu banyak omong kosong selama bertahun-tahun, akhirnya saya memiliki kesempatan untuk melepaskan semua amarah itu. Long Chen, saya benar-benar harus berterima kasih. Petik dua. Jangan seperti itu. Pernahkah saya berterima kasih kepada Anda? Petik dua. Benar, saudara tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu, atau mereka tidak akan terlihat dekat. Ayo, minum. Petik dua. Kendi besar anggur itu dengan cepat habis oleh mereka berdua. Monian sekali lagi mengeluarkan tiga kendi lagi, keduanya minum sambil mengobrol. Long Chen juga menyuruh Tang Wan R untuk duduk. Meskipun dia tidak ingin minum, hanya dengan dia berdiri di belakangnya membuatnya merasa seperti dia bersalah padanya. Dia tidak menyukai kebiasaan yang terlalu rumit. Long Chen, kamu benar-benar monster. Meskipun saya telah maju ke penempaan tulang, saya masih merasakan banyak tekanan dari tubuh Anda. Saat dia minum, Monian melupakan semua kesedihannya. Anda sedang sederhana. Bahkan setelah maju ke Bonforging, tidak sedikitpun aura Anda yang bocor. Itu berarti Anda telah menstabilkan fondasi Anda ke tingkat yang hampir tidak normal. Mungkin saat ini kamu sudah berencana mencari masalah untuk hantianyu, Long Chen tertawa. Seolah-olah aku punya waktu untuk mengganggunya. Saya baru saja keluar dari pengasingan saya, dan saya bersiap untuk menjelajahi dunia rahasia. Tapi itu masih terlalu menakutkan. Anda juga tahu bahwa pintu keluar akan dibuka tidak lama lagi dari sekarang. Jika saya tidak bisa kembali ke masa lalu, saya harus menunggu di sini selama 100 tahun. Mengabaikan apakah saya bisa bertahan atau tidak, dengan temperamen saya, hanya terjebak di sini selama satu abad sudah cukup membuat saya gila, kata Monian. Alam rahasia Jiuli sangat besar. Masih banyak tempat yang belum dieksplorasi. Namun, tempat-tempat itu sangat berbahaya. Dan tanpa tanda khusus di peta, terlalu mudah tersesat. Bahkan seseorang sekuat Monian masih ragu apakah dia ingin mengambil risiko itu atau tidak. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda ingin menjelajah dengan saya? Monian memandang Longchen dengan tulus. Tapi Longchen menggelengkan kepalanya. Ah, aku terlalu malas untuk bergerak. Biarkan saya beristirahat dengan nyaman di sini. Petik 2. Tidak mungkin. Anda tidak berpikir untuk mencari peluang. Monian sedikit heran. Saya percaya bahwa berita tentang saya yang membunuh Han Tian Feng akan menyebar ke seluruh dunia rahasia. Saya masih memiliki beberapa teman yang belum sempat saya temui. Begitu mereka mendengar berita ini, mereka pasti akan berkumpul di sini. Petik 2. Tapi masih ada beberapa bulan sampai dunia rahasia ditutup. Apakah Anda berencana membuang-buang waktu? Monian mengerutkan kening. Jika terbuang percuma, itu sia-sia. Hal-hal yang disebut peluang adalah hal-hal yang membuat penasaran. Jika itu dimaksudkan untuk menjadi milik Anda, maka Anda tidak akan dapat menghindarinya bahkan jika Anda menginginkannya, dan jika itu tidak dimaksudkan untuk menjadi milik Anda, Anda tidak akan dapat menemukannya tidak peduli berapa banyak Anda mencarinya. Setelah begitu banyak waktu berlalu, saya benar-benar tidak tahu bagaimana keadaan semua orang. Untuk menangani saya, para dari biara pertama itu telah melampiaskan amarah mereka pada mereka. Saya tidak bisa begitu saja melihat rekan-rekan murid saya terlibat dengan saya, Long Chen menghela nafas. Sebenarnya, Long Chen benar-benar lama untuk menjelajah lagi. Dia berharap dia bisa menemukan apapun yang memanggilnya. Namun, karena hubungannya dengan biara pertama telah mencapai titik ini, dia sangat mengkhawatirkan keselamatan semua orang. Lebih baik untuk sementara mengesampingkan pikiran untuk bertualang. Itu benar, para idiot dari biara pertama benar-benar hina, dan hantian Feng benar-benar pantas untuk dibunuh olehmu. Saya senang saya tidak salah menilai Anda, Anda benar-benar setia kepada teman-teman Anda. Ayo minum lagi. Monian mendengus, dengan jelas menemukan perilaku biara pertama sangat tercelah. Long Chen sekali lagi meminum semangkuk anggur sebelum bertanya, bagaimana kentunganmu di dunia rahasia. Jangan sebutkan itu, itu benar-benar membuatku kesal. Saya tidak mengalami sedikitpun keberuntungan. Ekspresi Monian menjadi jelek. Apa? Saya pikir itu hanya kebutuhan Anda yang terlalu tinggi, bukan? Long Chen tidak percaya bahwa dengan kekuatan Monian, dia mungkin tidak bisa menemukan sesuatu yang baik. Itu akan sangat sial. Keberuntungan saya buruk, dan saya tidak mengalami sesuatu yang layak. Beberapa hal tidak buruk, tetapi yang lain mendapatkannya lebih dulu. Orang-orang itu berasal dari jalan yang benar, dan saya tidak ingin merendahkan wajah saya untuk bertarung dengan mereka. Adapun para idiot yang rusak itu, mereka bahkan lebih beruntung dariku. Cincin spasial saya praktis kosong, cukup kosong untuk membuat saya mengutuk orang, kata Monian tak berdaya. Sepertinya kamu kurang dalam apa yang seharusnya dimiliki manusia, desah Long Chen dalam-dalam. Diam, apakah Anda mengutuk saya karena tidak memiliki moral? Menegur Monian dengan kesal. Di samping, Tang Wan Er diam-diam tertawa. Saya tidak mengatakan Anda tidak memiliki moral, saya mengatakan Anda kekurangan apa yang seharusnya dimiliki manusia. Ayo, saudara akan memberimu hadiah. Long Chen menyentuh cincin spasialnya. Hei, Long Chen, jangan seperti ini. Kami tidak akan menjadi saudara yang baik jika Anda bertindak seperti ini. Ekspresi Monian tenggelam karena ketidaksenangan. Sebagai ahli puncak, dia memiliki harga dirinya sendiri. Dia pasti tidak akan mengambil hadiah orang lain dengan sia-sia. Itu terutama berlaku untuk hal-hal yang mereka peroleh melalui peluang langka. Semua itu terkait dengan karma dan takdir. Dengan kata lain, hal-hal yang dapat Anda peroleh melalui peluang kebetulan semuanya didasarkan pada keberuntungan karma seseorang. Jika Anda membagi apa yang Anda peroleh dengan orang lain, maka itu setara dengan membagi keberuntungan karma Anda. Dengan cara yang sama, mereka yang suka mencuri harta orang lain, hal-hal yang tidak pernah ditakdirkan untuk bersama mereka tetapi mereka telah direnggut melalui kekuatan bela diri, juga mencuri sebagian dari keberuntungan karma orang itu. Keberuntungan karma adalah sesuatu yang ilusi dan mendalam. Tidak ada bukti pasti keberadaannya, tetapi mayoritas pembudidaya semua sangat percaya pada keberadaannya. Untuk Longchen mengatakan dia memberi Monian hadiah, terutama karena alasan keberuntungan Monian buruk, tidak berbeda dengan amal, dan itu adalah semacam penghinaan bagi Monian. Itulah mengapa ekspresinya tenggelam. Anda terlalu memikirkannya, aku bahkan tidak punya cukup harta untuk diriku sendiri, jadi bagaimana aku bisa memiliki sisa untukmu. Melihat ekspresinya, Longchen tidak bisa menahan tawa. Oh, lalu apa itu? Petik dua. Hei hei, itu pasti akan membuat matamu berbinar. Lihat, Longchen mengeluarkan barang tertentu dan memberikannya kepada Monian. Apa-apaan ini, tidak mungkin, kan, ekspresi Monian menjadi tidak bernyawa. Terima kasih telah menonton!